Ini adalah kemampuan lain dari tubuh Dharma Surga yang menghukum. Itu bisa memberikan bakat dan bahkan kehidupan kepada para kultifator. RU. Kemampuan yang menantang surga ini lebih dari 100 kali, atau bahkan 10.000 kali lebih kuat daripada teknik rahmat ilahi biasa. Imperial. Kemampuan badan Dharma Surga seperti menciptakan kehidupan. Hanya para penggarap alam abadi yang telah menguasai esensi kehidupan yang dapat memiliki kemampuan seperti itu. RU. Tidak sulit bagi para kultifator untuk mengambil alih tubuh. RU. Sanling adalah roh asli, bukan roh primordial seorang kultifator. Memberikan tubuh pada roh asli sama dengan mengubah roh menjadi tubuh yang hidup. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan ilahi manapun. RU. Su Fang mengaktifkan lampu panjang umur. Dia mengekstraksi kekuatan jiwa murni dan menyuntikannya ke tubuh Heaven Piercing Blood King Finn. Di bawah kekuatan Imperial Skystone, ia dengan cepat bergabung dengan roh asli Sanling. RU. Dengan cara ini, roh gunung akan memiliki jiwa asal. Besar. Sekitar enam jam kemudian. RU. RU. Ria tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada kejahatan di matanya. Sebaliknya, mereka jernih dan penuh spiritualitas. Yunsa dan para penggarap klan Soft Cloud lainnya tercengang. Mereka semua berlutut dan menyembah Su Fang. Seolah-olah mereka sedang menghadapi seorang kultifator alam abadi. Setelah beberapa saat kebingungan, mata Su Amen dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, dia sangat gembira. Namun, ketika dia mengukur seluruh tubuhnya, dia terkejut lagi. Dia berkata, Tuanku, Anda. Bisakah Anda membantu saya mengubah tubuh fisik saya? Ini, tubuh fisik Raja Rotan Darah Penusuk Surga ini benar-benar terlalu jelek. Sebenarnya Su Amen tidak jelek. Sebaliknya, keadaan tubuh fisiknya memiliki daya tarik yang berbeda. RU. Namun, tubuh Su Amen dipenuhi bekas darah. Bersama dengan rambutnya yang berdarah, dia terlihat sangat berbeda dari para penggarap klan Soft Cloud lainnya. Tentu saja, dia jelek. Su Fang. Fang Heng mendengus dan berkata, Untuk menyelamatkan hidupmu, aku tidak hanya melakukan teknik rahmat ilahi, tetapi juga mengonsumsi sejumlah besar esensi kehidupan dan energi jiwa untuk membantumu merekonstruksi tubuh dan jiwamu. Beraninya kamu begitu pilih-pilih. Huff. Ling tergagap. Ini, ini, Yun Sa. Yun Sa terbangun dari keterkejutannya dan sangat gembira. Dia berlutut di hadapan Su Fang. Terima kasih Tuan. San Ling, cepat ucapkan terima kasih. Tidak peduli seperti apa penampilanmu, aku menyukainya. Saya paling menyukai penampilan Anda saat ini. Hahaha. Tak berdaya, Ling hanya bisa mengikuti Yun Sa dan bersujud kepada Su Fang. Menuntut. Fang sedang dalam suasana hati yang baik, dan Daoh Heartnya juga berpikiran terbuka. Dia tidak bisa menahan tawa kerasnya. Menuntut. Kemudian, dia menyedot segel Kaisar Guntur ke dalam istana Daoh dan menyegelnya. Kemudian, dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatan takdir, yang mengembun menjadi pedang dan menebas San Ling, memutuskan hubungan karmanya dengan tanda Kaisar Guntur. Mengambil. Dia kemudian mengirimkan pemikiran ke dalam tubuh roh gunung. Awan. Saya bertanya dengan cemas, Tuanku, kamu. Jangan takut. Ini juga demi kebaikan klan Soft Cloudmu. Setelah beberapa waktu, orang kuat akan datang ke klan Soft Cloud. Aku akan meninggalkan pemikiran ini untuk menghadapinya. Dia datang ke Sufang untuk berjaga-jaga terhadap Zhou Nuo. Tunggu. Jika Zhou Nuo tiba di klan Soft Cloud dan tidak dapat menemukan jejak Kaisar Guntur, dia mungkin akan menghancurkan klan Soft Cloud dalam keadaan marah. Oleh karena itu, meninggalkan pemikiran ini hanyalah sebagai tindakan pencegahan. Menuntut. Dia mengambil langkah maju dan menghilang kelautan awan yang luas. Petik 2. Klan awan lembut akan selamanya mengingat kebaikan Tuanku. Ling, Yun Sa, dan para penggarap klan awan lembut lainnya bersujud ke arah menghilangnya Sufang. Menuntut. Fang datang ke tepi Soft Cloud dan mengeluarkan jejak Kaisar Guntur. Dengan. Asal mula alam asli Danau Guntur diaktifkan dan melepaskan aura kehampaan, yang dapat dirasakan oleh alam asli Danau Guntur. Kekuatan suci yang terdistorsi turun dari alam asli Danau Guntur dan menyedot Sufang ke dalamnya, lalu mengembalikannya ke alam asli Danau Guntur. Begitu dia muncul, realem spirit berjalan perlahan di depannya. Sepertinya keberuntunganmu tidak buruk. Kamu mendapatkan jejak Kaisar Guntur kedua dengan begitu mudah. Fang berkata, Keberuntungan saya tidak buruk. Saya berharap tiga jejak Kaisar Guntur lainnya dapat diperoleh semudah keduanya. Ling berkata terus terang, Aku khawatir kamu tidak seberuntung itu. Fang mengangkat alisnya. Mengapa? Realem spirit berkata dengan malu-malu, tiga jejak Kaisar Guntur yang tersisa berada di tanah ekstremis atau berada di tangan kekuatan abadi. Yang lebih buruk lagi adalah junior dari orang-orang Tensei telah mencapai platform teratai ke-9 di surga ke-4. Sufang merasakan urgensi. Dia mengeluarkan gulungan batu giok yang diberikan Realem spirit padanya dan mempelajarinya dengan cermat. Namun, dia mengerutkan kening. Lord Realem spirit, dua jejak Kaisar Guntur berada di tangan kekuatan abadi. Saya masih bisa menemukan cara untuk mendapatkannya. Namun, yang lainnya berada dalam ruang waktu yang rusak. Saya tidak bisa memasukinya sama sekali. Bagaimana bisakah saya mendapatkannya? Mengapa alam asli Danau Guntur memberikan ujian yang sulit bagimu? Jejak Kaisar Guntur itu memang berada dalam ruang waktu yang rusak. Bahkan dunia asli Danau Guntur tidak bisa mengirimu masuk secara langsung. Namun, ada cara lain untuk masuk. Tuhan Realem spirit, mohon pencerahannya. Bahkan jika kamu tidak bertanya, aku akan memberitahumu. Realem spirit menjelaskan kepada Su Fang. Ruang waktu yang rusak di mana jejak Kaisar Guntur berada pada awalnya adalah ruang waktu yang diciptakan oleh kekuatan abadi dari ras yang kacau. Ras itu disebut ras divinesi camore, dan mereka pernah memiliki kekuatan abadi. Meskipun mereka tidak dianggap sebagai ras yang lebih tinggi, mereka tetaplah ras yang kuat dengan kekuatan luar biasa. Mereka juga terkenal karena kekayaan harta karunnya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kekuatan abadi itu menyinggung ras yang lebih tinggi dan disegel oleh kekuatan abadi dari ras yang lebih tinggi. Kekuatan abadi memiliki hidup yang kekal. Mereka tidak bisa mati atau dihancurkan, tapi mereka masih bisa disegel. Dewa. Itulah mengapa ras divinesi camore dimusnahkan. Bahkan ruang waktu yang diciptakan oleh kekuatan abadi pun hancur. Itu terisolasi dari dunia luar dan menjadi negeri ekstremis. Berdasarkan, dikatakan bahwa reruntuhan dewa ras divinesi camore berisi warisan ras divinesi camore dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya tidak ada yang bisa memasukinya. Realem Spirit tiba-tiba menatap Su Fang. Sebenarnya, ras divinesi camore memiliki karma yang dalam denganmu. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang perlombaan si camore ilahi. Bagaimana mungkin aku mempunyai karma dengan mereka? Ras divinesi camore memiliki harta karun surgawi purba yang disebut lampu panjang umur. Anda memperolehnya dan mengembangkannya menjadi tubuh Dharma. Lampu panjang umur. Lampu panjang umur berasal dari ras divinesi camore. Su Fang terkejut. Dia tidak pernah menyangka lampu panjang umur akan datang dari ras divinesi camore. Itu terlalu tidak terduga. Lihat. Lampu panjang umur telah menyembunyikan banyak hal darinya. Dia harus menanyakannya dengan benar ketika dia turun. Menjawab. Su Fang tercerahkan. Lampu panjang umur hanya muncul di dunia manusia setelah Chaos Heavenly Tide meletus. Harta karun yang meletus dari Chaos Heavenly Tide tidak diragukan lagi berasal dari ras divinesi camore. Tuhan, apa maksudmu kita bisa memasuki reruntuhan dewa ras divinesi camore? Setelah Chaos Heavenly Tide meredah. Setiap juta tahun, alam ilahi mistik barat akan mengalami letusan gelombang surgawi kekacauan. Harta yang tak terhitung jumlahnya akan muncul darinya. Su Fang telah memperoleh lampu panjang umur selama letusan Chaos Heavenly Tide. Dia juga telah memperoleh segala macam harta karun, terutama Time Rage. Karena itu, dia mendapat peluang besar. Dia tidak mengira Chaos Heavenly Tide akan datang dari ras divinesi camore. Dunia. Ling menganggup dan berkata, kamu memang pintar. Ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki reruntuhan dewa ras si camore ilahi. Dalam seribu tahun lagi, ruang waktu ras si camore ilahi yang hancur akan meletus lagi. Setelah letusan, Chaos Heavenly Tide akan surut. Anda kemudian dapat mengambil kesempatan untuk memasuki reruntuhan dewa ras si camore ilahi dan mencari segel kaisar guntur. Su Fang berpikir sejenak dan bertanya, gelombang kekacauan surgawi meletus setiap satu juta tahun sekali. Bukankah saya harus menunggu selama satu juta tahun di reruntuhan dewa sebelum saya dapat melarikan diri selama gelombang surgawi kekacauan? Bukankah itu akan melebihi batas waktu? Jangan khawatir. Selama kamu memasuki reruntuhan dewa ras si camore ilahi, dunia asli tanderloh akan bisa merasakan lokasi ruang waktumu melalui aura asal di istana daomu. Lalu, kamu akan dibawa kembali ke istana dao, alam asli tanderloh dari reruntuhan dewa. Hanya ada seribu tahun sebelum Chaos Heavenly Tide meletus. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain mendapatkan segel kaisar guntur dari ras divin si camore terlebih dahulu. Su Fang memang tidak punya pilihan lain sekarang. Dua segel kaisar guntur lainnya berada di tangan para ahli alam abadi. Dia mungkin tidak bisa mendapatkannya dalam waktu singkat. Tetapi, jika dia melewatkan waktu terjadinya letusan Chaos Heavenly Tide, dia harus menunggu jutaan tahun lagi. Itu berarti dia telah gagal dalam ujian tersebut dan akan dilenyapkan oleh dunia asli tanderloh. Su Fang segera berkata, Tolong kirim saya kembali ke dunia manusia, tuanku. Ayo, kuharap kamu seberuntung dua kali sebelumnya. Saat realem spirit mengangguk, dia mengaktifkan kekuatan suci dari alam asli tanderloh untuk menyelimuti Su Fang dan mengirimnya keluar dari alam asli tanderloh. Barat Dalam kekacauan di wilayah ilahi mistik, gerbang surgawi yang dibentuk oleh petir muncul dari udara tipis. Sosok Su Fang muncul dari sana. Namun, dia terbang langsung ke tempat Chaos Heavenly Tide meletus. Hem, banyak sekali pakar ras asing. Tuan Dong Suan juga ada di sini. Su Fang terhenti ketika dia tiba di kehampaan yang kacau tidak jauh dari tempat gelombang surgawi kekacauan meletus. Asal. Banyak ahli telah berkumpul di sekitar area di mana Chaos Heavenly Tide meletus. Mereka sebagian besar adalah ahli dauzu dari dua belas ras dan ras manusia. Dong Suan Dauzu, Ibu Kegelapan Dauzu, Tian Su, dan pakar manusia lainnya semuanya ada di sana. Petik 2 Beraninya ke dua belas ras kembali ke wilayah ilahi mistik Barat. Apakah mereka lelah hidup? Su Fang tersenyum tapi tidak bergerak. Belum terlambat untuk mengambil tindakan setelah mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, ke dua belas balapan menderita kekalahan besar terakhir kali. Sekarang para ahli dauzu berani muncul di wilayah ilahi mistik Barat, mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia segera mengaktifkan avatar takdirnya dan menyembunyikan auranya. Setelah merasakannya beberapa saat, Su Fang melihat beberapa petunjuk. Di antara ahli dauzu dari dua belas ras, ada beberapa aura asing dan sangat kuat. Jelas sekali, setelah kekalahan besar sebelumnya, kedua belas ras telah mengirimkan ahli yang kuat untuk memperkuat mereka. Di antara mereka, ada ahli puncak dauzu dari klan darah jia. Auranya kosong, tapi ada aura abadi samar yang hanya dimiliki oleh para ahli abadi. Dia adalah seorang ahli tak tertandingi yang hanya selangkah lagi dari alam abadi. Mereka, Dong Xuan Dauzu mentransmisikan pemikiran ilahinya, Guru Su Fang, kamu sudah kembali dari alam asli tander loh. Dong Xuan Dauzu sangat terkejut. Mereka, kemampuan Fang untuk keluar dengan selamat dari alam asli tander loh membuktikan bahwa ia telah berhasil melewati ujian surga keempat. Bagaimana mungkin Dong Xuan Dauzu tidak terkejut? Su Fang dengan singkat menjelaskan ujian di alam asli tander loh. Namun, dia kemudian bertanya, apa yang terjadi? Mengapa manusia dauzu dan ahli dari dua belas ras ada di sini? Bukankah itu karena Chaos Heavenly Today? Anda telah memperoleh lampu panjang umur dan berbagai kekayaan dari Chaos Heavenly Today. Chaos Heavenly Today akan meletus lagi. Kedua belas ras berencana memasuki sumber Chaos Heavenly Today. untuk mencari harta karun. 3242. Melihat Dauzu, mata Su Fang bersinar dengan niat membunuh. Segel Kaisar Petir berkaitan dengan kehidupannya dan kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Tidak ada yang tahu kecelakaan macam apa yang akan terjadi ketika dua belas ras memasuki reruntuhan ras Divine Shichamore. Su Fang berencana membunuh semua Dauzu sebelum gelombang kekacauan meletus. Dia ingin menghindari komplikasi apapun setelah memasuki reruntuhan ras Divine Shichamore. Sekalipun itu beresiko, itu sepadan. Dong Xuan Dauzu merasakan niat membunuh Su Fang dan buru-buru menasihati. Su Fang, jangan bertindak gegabuh. Salah satu dari dua belas ras memiliki harta karun surgawi purba. Dia biasa mengancamku dan Dauzu lainnya. Su Fang terkejut. Harta karun surgawi purba. Itu benar. Harta karun surgawi primordial itu luar biasa. Kekuatannya pasti tidak kalah dengan lampu panjang umur. Untungnya, Dauzu tidak menggunakan harta karun surgawi primordial tanpa kendali. Oleh karena itu, dia tidak ingin bertarung dengan umat manusia sebelum Chaos Tide meletus. Jika tidak, saya khawatir saya dan Dauzu lainnya akan menderita kerugian besar. Tidak banyak dari kita yang mampu bertahan. Huff, jika ada kesempatan, aku ingin melihat harta karun macam apa itu. Su Fang mendengus dan menolak gagasan menyerang. Itu benar. Fang Fang memiliki harta karun surgawi purba dan ahli yang sangat kuat. Meskipun Su Fang tidak takut, dia sangat yakin bisa membunuh mereka semua. Dia hanya bisa menyerah dan menunggu sampai dia memasuki reruntuhan dewa. Setelah umat manusia mengetahui tujuan dari dua belas ras tersebut, mereka juga berencana untuk memasuki reruntuhan dewa. Siapa tahu, mereka mungkin bisa mendapatkan warisan dari ras yang kuat. Tidak perlu. Reruntuhan dewa ras si camore ilahi sangat berbahaya. Tidak ada gunanya mengambil risiko sekarang. Guru, mintalah dauzu manusia untuk segera pergi. Saya bisa masuk sendiri. Kamu ingin memasukkan sumber keostide juga. Dong Suan Dauzu tidak terkejut. Petik 2. Ini adalah ujian surga kelima di alam asli Danau Guntur. Aku mengerti. Hati-hati. Suan Dauzu segera mengirimkan transmisi suara ke dauzu manusia lainnya, lalu pergi karena malu. Itu. Beberapa dauzu terkejut melihat kepergian manusia yang tiba-tiba, namun mereka tidak ambil hati. 10. Ada sebanyak 23 prajurit dauzu dari dua ras, tetapi tidak satupun dari mereka memperhatikan Su Fang di kejauhan. Menuntut. Tubuh surgawi takdir Fang memiliki kemampuan untuk menipu takdir. Jika dia ingin menyembunyikan auranya, tidak ada yang bisa menemukan keberadaannya kecuali ahli alam abadi. Menuntut. Dia berteleportasi menjauh dari area di mana Chaos Heavenly tidak meletus. Lalu, dia bersembunyi di kehampaan. Masih ada waktu, jadi dia harus menunggu dengan sabar. Hanya saat Su Fang berada di wilayah ilahi mendalam barat dan bersiap untuk memasuki reruntuhan Dewa Ras Sicamore ilahi, Zhou Nuo juga telah menyelesaikan ujian surga keempat dan memasuki kolam asal ilahi. Tuhan. Su Fang telah menyerap lebih dari separuh kekuatan kehidupan di Reservoir Genesis, dan yang dia serap adalah esensinya, sedangkan sisanya adalah sisa air. Namun, ini masih merupakan berkah besar bagi Zhou Nuo. Yu. Namun, Nuo tidak peduli dengan hadiah dari Divine Origin Pool. Saat dia bangun, dia tidak sabar untuk memasuki lapisan surga kelima. Domain. Dia perlahan menjelaskan isi ujian jenderal jiwa lapisan kelima kepada Zhou Nuo. Petik 2. Ujian lapisan surga kelima adalah kesempatanku. Hati Zhou Nuo melonjak dengan aura yang ganas. Ujian lapisan surga kelima mengharuskan dia untuk mencari segel Kaisar Guntur di antara ras kekacauan, yang jelas bermanfaat bagi Zhou Nuo. Tetapi, di luar alam asli Danau Guntur, dia juga bisa meminjam kekuatan dari orang-orang Tensei. Dia tidak hanya bisa mendapatkan segel Kaisar Guntur, tetapi dia juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Su Fang. Yu. Dia telah dikalahkan oleh Su Fang berkali-kali, dan bahkan giyok hati langit abadinya dicuri. Bahkan ayahnya dan banyak orang Tensei lainnya telah ditangkap oleh Su Fang. Bagaimana mungkin Zhou Nuo tidak merasa benci? Terlebih lagi. Terlebih lagi, segel Kaisar Guntur berhubungan dengan kehidupan dan kematiannya sendiri. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melampaui Su Fang, Zhou Nuo tentu saja tidak akan melewatkannya. Lord Realm Spirit, bolehkah saya bertanya berapa banyak segel Kaisar Guntur yang diperoleh Su Fang? Dibatasi oleh aturan, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Kemana Su Fang pergi? Aku tidak bisa memberi tahumu. Zhou Nuo awalnya berencana mencari informasi lebih lanjut tentang Su Fang dari Realm Spirit. Dengan cara ini, dia dapat melakukan lebih sedikit perjalanan yang tidak perlu. Siapa sangka Realm Spirit akan bungkam sehingga menyebabkan angan-angan Zhou Nuo gagal? Dia tidak punya pilihan. Dia harus pergi ke setiap tempat di mana lima segel Kaisar Guntur berada. Dia tidak bisa melewatkan satu tempat pun. Zhou Nuo. Zhou Nuo mengambil lima slip giyok dan merenung sejenak sebelum mengambil keputusan. Petik 2. Tolong kirimkan saya ke klan Awan Lembut. Pilihan pertama Zhou Nuo adalah klan Awan Lembut. Dia berencana untuk pergi ke tempat yang paling mudah mendapatkan dua segel Kaisar Guntur. Meski perjalanannya sia-sia, tidak masalah. Petik 2. Mau mu. Realm Spirit secara langsung mengaktifkan kekuatan suci dari alam asli Danau Guntur dan mengirim Zhou Nuo ke klan Awan Lembut. Tunggu. Zhou Nuo menghilang dari alam asli Danau Guntur. Realm Spirit tersenyum malu. Junior dari Tensei ini mungkin akan sedikit menderita kali ini. Suara mendesing gelombang. Saat Zhou Nuo muncul di klan Awan Lembut, dia segera mengaktifkan asal mula alam asli Danau Guntur untuk merasakan aura dari segel Kaisar Guntur. Segel Kaisar Guntur klan Awan Lembut telah diambil oleh Sufang. Zhou Nuo secara alami tidak bisa merasakan aura segel Kaisar Guntur sama sekali. Namun, dia tidak akan puas jika tidak memastikannya. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura segel Kaisar Guntur, dia masih berteleportasi langsung ke kedalaman klan Awan Lembut. Saat dia mendekati Soft Cloud Mountain, suara mendesing gelombang-suara mendesing gelombang-suara mendesing gelombang. Kabut di sekitarnya melonjak dengan liar dan menutupi langit, langsung menyelimuti Zhou Nuo. Tentu saja ini bukan kabut biasa. Awan Kabut klan Awan Lembut memiliki kemampuan untuk menipu indera para penggarap. Formasi labirin yang sangat kuat tersembunyi di dalam kabut tebal. Dengan kombinasi kabut dan formasi labirin, bahkan dengan kekuatan Zhou Nuo, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari formasi tersebut. Petik 2 Beraninya klan Awan Lembut memperlakukanku seperti ini. Saat aku menerobos formasi, aku pasti akan memusnahkan klan Awan Lembutmu. Zhou Nuo terjebak dalam formasi, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia mengancam dengan aura pembunuh. Petik 2 Komandan muda pangeran Zhou Nuo, kamu harus memikirkan cara bertahan hidup terlebih dahulu sebelum berpikir untuk memusnahkan klan Awan Lembut. Kabut tiba-tiba terbelah. 1. Sosok yang terbentuk oleh pemikiran ini perlahan terbang keluar. Itu adalah pemikiran yang ditinggalkan Su Fang ketika dia meninggalkan klan Awan Lembut. Petik 2 Su Fang, jadi kaulah dalang semua ini. Zhou Nuo sadar. Lalu, dia mendengus dengan nada menghina. Jika tubuh aslimu ada di sini, aku mungkin takut dan harus mempertaruhkan nyawaku. Sekarang, itu hanya sebuah pemikiran belaka. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Su Fang tersenyum malu. Kenapa aku harus melakukannya sendiri? Saya hanya perlu menggunakan formasi dan kekuatan dunia Yunro untuk menjebak Anda di sini untuk jangka waktu tertentu. Setelah aku mendapatkan semua segel Kaisar Guntur, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Secara alami, kamu akan dibunuh oleh alam asli Danau Guntur. Cahaya ilahi Zhou Nuo langsung berubah. 1. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan harta karun surga Wirui dan melepaskan kekuatan waktu yang menakjubkan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Waktu di sekitarnya mengalir 10.000 kali lebih cepat. Tidak peduli seberapa kuat suatu formasi, ia akan dengan cepat menghilang dan runtuh di bawah pengaruh waktu. Akan sulit untuk bertahan dalam ujian waktu. Kabut di sekitarnya mulai menghilang lapis demi lapis, dan formasi juga mulai runtuh dengan cepat. Dan, sekitar 2 jam kemudian, Zhou Nuo akhirnya menggunakan harta karun surga Wipurba untuk keluar dari kabut dan tiba di langit di atas gunung awan lembut. Tidak. Saat dia menarik nafas dalam-dalam, kabut di sekitarnya bergulung dan melonjak ke arahnya lagi. Sufang, saat aku melihatmu, aku akan mencabik-cabikmu. Zhou Nuo berteriak dengan dingin. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera mengaktifkan asal mula alam asli Danau Guntur. Ledakan. Gemuruh. Awan. Guntur bergemuruh di langit di atas Soft Cloud Mountain. Petir melonjak dan mengembun menjadi gerbang surgawi yang menyedot Zhou Nuo ke dalamnya. Sosok ilusi Sufang tersenyum malu dan menghilang ke dalam kabut. Dia. Dia juga tahu betapa kuatnya Zhou Nuo dan akan sulit menjebaknya di klan awan lembut. Oleh karena itu, dia meminta klan awan lembut membuat formasi dan menambahkan sosok ilusi ini untuk menakut-nakuti Zhou Nuo dan mencegah penderitaan klan awan lunak. Ke klan Fuyu. Saat Zhou Nuo kembali ke alam asli Danau Guntur, dia mengertakkan gigi dan berteriak. Kemudian, dia dikirim keluar dari alam asli Thunder Lake oleh Realem Spirit. Klan Fuyu adalah ras bawahan dari ras yang lebih tinggi. Sufang mungkin tidak berani datang ke klan Fuyu untuk mencuri segel Kaisar Guntur. Bahkan jika dia datang, dia tidak akan bisa mendapatkannya dalam waktu singkat. Petik 2. Kami memiliki sembilan makhluk abadi di antara orang-orang Tensei. Kami bahkan lebih kuat dari klan Fuyu. Jika saya membayar harga lebih tinggi, akankah ahli tertinggi klan Fuyu tidak dengan patuh menyerahkan segel Kaisar Guntur. Zhou Nuo tiba di luar ibu kota ilahi klan Fuyu dan melihat ke ibu kota ilahi. Matanya dipenuhi dengan arogansi dan dominasi yang tak tertandingi. Suara mendesing. Gelombang Zhou. Zhou Nuo terbang langsung ke gerbang ibu kota ilahi. Petik 2. Orang Tensei. Pemuda itu sebenarnya adalah orang Tensei. Para kultifator yang menunggu di depan gerbang untuk memasuki ibu kota ilahi semuanya terkejut dan terkejut ketika mereka melihat bahwa Zhou Nuo adalah seorang kultifator orang Tensei. Astaga, astaga, setiap orang. Mereka semua berpencar ke samping seolah-olah sedang menghindari wabah. Pada akhirnya, mereka hanyalah ras tingkat rendah yang belum pernah melihat dunia. Mereka semua sangat hormat saat melihat saya. Zhou Nuo mencibir dengan nada menghina di dalam hatinya. Ekspresinya menjadi semakin arogan, seolah dia meremehkan semua ras. Area sebelum gerbang ibu kota ilahi dengan cepat menjadi kosong. Zhou Nuo berjalan menuju gerbang dengan tenang. Saat dia hendak memasuki ibu kota ilahi, seorang kultifator alam mendalam dao yang menjaga gerbang berteriak, kamu berasal dari orang Tensei. Mendengar kurangnya rasa hormat dalam nada bicara pihak lain, Zhou Nuo mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya adalah pangeran muda dari orang-orang Tensei. Saya datang ke klan Fuyu di bawah perintah ras abadi saya untuk bertemu dengan ahli tertinggi dari klan Fuyu. Penggarap alam mendalam dao menilai Zhou Nuo dengan ekspresi terkejut dan berkata, tunggu sebentar. Kemudian, dia mengeluarkan jimat rune dan mengirimkan suara yuan spiritnya. Zhou Nuo berdiri di depan gerbang dengan tangan di belakang punggung. Ekspresinya arogan. Arogansi dan dominasi ras yang lebih tinggi terlihat sepenuhnya. Tidak. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Gerbang. Gerbang itu tiba-tiba terbuka. Sosok dengan aura halus keluar dari gerbang. Satu. Ada lebih dari 20 kultifator Fuyu. Di antara mereka, ada 12 dausu. Hampir semua pusat kekuatan klan Fuyu ada di sini. Zhou. Zhou Nuo tidak terkejut. Dia tersenyum dan berkata, saya hanya seorang junior. Mengapa Anda harus membuat keributan besar? Kamu terlalu sopan dan terlalu agung. Dia mengira pembangkit tenaga listrik Fuyu ini ada di sini untuk menyambutnya. Petik 2. 3243. Apa yang sedang terjadi? Nuo Nuo akhirnya merasakan ada yang tidak beres dari nada suara lelaki tua itu. Sama seperti saat dia hendak berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan kemauan dan kekuatan mengejutkan yang menyerang Nuo Nuo. Nuo Nuo terlempar dan memuntahkan tiga suap darah. Auranya langsung melemah. Untungnya, kekuatan hidupnya cukup kuat dan dia telah menyatu dengan hati Dao Dausu. Kalau tidak, hati Dao-nya akan hancur. Petik 2. Kamu, beraninya kamu menyerangku tanpa alasan. Tahukah kamu siapa saya? Apakah anda ingin ras anda dimusnahkan? Nuo Nuo terkejut dan marah. Dia tidak menyangka para ahli Fuyu ini tidak ada di sini untuk menyambutnya. Sebaliknya, mereka ada di sini untuk membunuhnya. Petik 2. Hapus rasku. Saya tidak peduli siapa anda. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Seorang ahli Fuyu yang botak meraung dengan marah. Jutaan pikiran menjelma menjadi kapak raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Kapak itu menebas Nuo Nuo dengan kekuatan Dao Agung. Nuo Nuo terkejut. Dia buru-buru mengaktifkan harta karun diok surgawinya dan melepaskan kekuatan yang dapat menghentikan waktu. Serangan pria botak itu berhenti, dan dia mengambil kesempatan itu untuk berteleportasi ribuan mil jauhnya. Astaga, astaga. Dauzu dari ras Fuyu mengejarnya. Dari-dari. Nuo Nuo berteriak. Aku adalah orang jenius nomor satu di antara orang-orang Tensei. Aku adalah pemimpin masa depan klan. Beraninya kau menyerangku. Bahkan ahli abadi pun tidak bisa melindungi ras Fuyu. Banyak ahli Fuyu yang tercengang dengan identitas Nuo Nuo. Mereka mengepung Nuo Nuo dan menutup ruang di sekitarnya. Suara mendesing. Gelombang. Sesosok terbang keluar dari kehampaan. Itu tidak lain adalah makhluk tertinggi dari klan Fuyu. Kamu adalah pangeran muda dari suku Tensei. Pakar Fuyu terkuat memandang Nuo Nuo dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Nuo Nuo merasa lega saat melihat ahli Fuyu terkuat. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Aku di sini untuk menukar harta karun denganmu. Pakar Fuyu terkuat terkekeh. Tukarkan harta karun. Maksudmu segel dewa guntur abadi? Benar. Itu adalah segel dewa petir abadi. Bagus-bagus-bagus. Makhluk tertinggi klan Fuyu tertawa terbahak-bahak. Zou Nuo berkata, Selamat tuanku memberikan segel kaisar petir kepadaku. Orang-orang Tensei pasti akan memuaskan tuanku. Aku akan puas jika aku memenggal kepalamu. Tiba-tiba, niat membunuh yang kuat dilepaskan dari tubuh makhluk kuat klan Yu ini, bersamaan dengan kemarahan dan kebencian yang melahap langit. Kekuatan rohnya meletus seperti gunung berapi. Ledakan. Zou Nuo terhuyung dan mengeluarkan seteguk darah lagi saat tubuhnya mulai hancur. You, even if you didn't agree to hand over the Lightning Emperor's cell, why did you attack me? Zou Nuo was boh-sock and furious. His stomach was fillet with grievance and resentment. Petik dua. You Tensei people stole my immortal thunder god's cell, and now, you come to my place and set me up again. Do you think that Fuyu clan people are easy to bully? Fuyu clan is not a higher ace, but how can you, I Tensei people, this and humiliate us like this. The Supreme Fuyu clan being gonna set his teeth in anger. Bye. After stealing the Lightning Emperor's cell, the Supreme Fuyu clan Supreme being had no choice but to swallow his anger becaus heavy at the strength of the Tensei people. Now, a Tensei people cultivator came to the divine capital of Fuyu clan and asked for the Lightning Emperor's cell. How call the Supreme Fuyu clan Supreme being continue to tolerate this? Yes. What else call he tolerate? He called a cultivator of my clan stole the Lightning Emperor's cell. Zou Nuo was surprised at first, but he soon understood. He gna set his teeth and said, Su Fang, it must be that Su Fang who pretended to be a cultivator of my clan and stole the Lightning Emperor's cell from the Fuyu clan. No wonder. Zou Nuo finally understood what was going on. At this moment, the heart rate and anger he had for Su Fang called burn an entire mystic world. However, the most important thing right now was to run for his life. Before the Supreme Fuyu clan Supreme being exploded in anger, Zou Nuo took out a talisman without hesitation. Since it was an unordinary talisman. It was the most famous and powerful talisman of the Tensei Peppel, the Instant Eternity Talisman. Although it was an unordinary talisman of the Tensei Peppel, but one of the Tensei Peppel's seven Ancestor, who was an immortal expert, had personally made it for Zou Nuo to save his life. If Indeed, Zou Nuo won't take out this talisman unless he was in a life-or-dead situation. Right now, he was in a life-or-dead situation. Zou Nuo's eyes were revealed with her that she as he crusade the talisman. An immortal power that could freeze everything swept out in all directions. The Supreme Fuyu clan master and the group of the Ancestors all froze, as if someone had cast a spell on them. Even the time and space around them were refrozen. Zou Nuo. Zou Nuo flew out from the encirclement of the Fuyu clan supreme beings and teleported to the chaotic void. Urge. Zou Nuo activated the origin energy of the Leiluo original realm in his Dao Palace and was sent set by the Leiluo original realm spirit. Su Fang, If I don't tear you into PHS and refine your soul for eternity, I swear I am not human. Zou Nuo took out a pill and swallowed it to help his injuries. His heart was filled with murderous intent. Setelah menenangkan diri, dia merenung sejenak dan bertanya pada realm spirit. Zou Nuo dengan cepat memutuskan bahwa Su Fang tidak punya pilihan selain menunggu gelombang surga meletus di domain ilahi mistik barat. Petik 2. Lord Realm Spirit, Tolong kirim saya ke domain ilahi mistik barat. Zou Nuo segera membuat keputusannya dan dipindahkan dari alam asli Leiluo. Datang. Ketika dia tiba di kehampaan yang kacau di mana gelombang surga akan meletus, Zou Nuo tidak menemukan Su Fang. Sebaliknya, dia melihat banyak makhluk tertinggi dari 12 ras. Petik 2. Su Fang pasti akan memasuki reruntuhan ras divine si Camore kali ini. Mungkin dia bersembunyi di dekatnya dan tidak berani menunjukkan dirinya. Zou Nuo menghitung bahwa Su Fang ada di dekatnya dan terbang menuju Dao Zu dari 12 ras. Banyak Dao Zu dari 12 ras mengenali Zou Nuo dan maju untuk menyambutnya. Setelah mengetahui maksud dari seniman bela diri tangguh dari 12 ras, Zou Nuo berkata dengan aura pembunuh, Kali ini, aku akan memasuki reruntuhan dewa ras si Camore ilahi. Selain segel Kaisar Guntur, aku tidak akan mengambil yang lain harta karun. Namun, saya punya syarat. Anda harus membantu saya membunuh Su Fang. Su Fang telah membunuh ahli dari 12 ras yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika pangeran muda tidak menyebutkan kondisi ini, selama dia memasuki reruntuhan ras si Camore ilahi, aku pasti akan menekannya. Huff! Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki seekor semut umat manusia untuk menentang surga. Salah satu Dao Zu dari ras darah jia berkata dengan dingin. Zou Nuo. Zou Nuo mendengus dan berkata, Jangan gegabuh. Su Fang tidak hanya kuat, tapi dia juga memiliki harta karun surgawi nenek, lampu panjang umur. Dia juga sangat licik. Pakar blut jia rache mencibir. Jelas sekali, dia tidak menganggap serius kata-kata Zou Nuo. Petik 2. Zou Nuo benar-benar ada di sini. Su Fang juga memperhatikan kedatangan Zou Nuo dan tidak terkejut. Namun, dia belum bisa membunuh Zou Nuo. Hanya, jika Zou Nuo meninggal, orang-orang Tensei tidak perlu khawatir. Saat itu, umat manusia akan berada dalam masalah besar. Tunggu. Setelah sekitar seribu tahun. Tiba-tiba, kehampaan yang kacau itu tidak lagi setenang sebelumnya. Astaga! 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 Zou Nuo dan pakar ras alien lainnya dengan cepat menjauhkan diri dari pusat kehampaan yang kacau. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami tidak takut dengan kekuatan kehampaan yang kacau. Tidak. Ketika kehampaan yang kacau meletus, para ahli Dauzu akan menyebabkan kekacauan di kehampaan yang kacau jika mereka masuk. Karena Tidak peduli apa yang terjadi, Dauzu tidak berani tinggal di area yang tertutup oleh kehampaan yang kacau. Su Fang. Su Fang juga menatap kehampaan yang kacau itu tanpa berkedip. Ledakan. Ledakan. Aliran udara keruh, membawa materi, harta karun, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya, dikeluarkan dari kekacauan ketiadaan. Sekali lagi, gelombang kekacauan meletus. Ada banyak harta karun dalam letusan kehampaan yang kacau balau. Namun, dibandingkan saat Su Fang memperoleh lampu panjang umur, harta karun ini jauh lebih rendah. Su Fang tidak mempedulikan mereka sekarang, jadi para ahli ras alien tentu saja juga tidak mempedulikan mereka. Letusan kehampaan yang kacau itu berlangsung selama beberapa dekade dan berangsur-angsur berakhir. Zou. Zou Nuo dan ahli Dauzu lainnya dari 12 ras mendekati kehampaan yang kacau. Suara mendesing. Setelah kehampaan menjadi tenang, tempat di mana kehampaan yang kacau itu meletus tiba-tiba mulai runtuh. Kehampaan yang kacau mengalir mundur dan membentuk pusaran air besar, meletus dengan kekuatan isap yang mengejutkan. Rasanya seperti monster yang tiba-tiba membuka mulutnya dan ingin menelan semuanya. Zou Nuo. Zou Nuo dan ahli Dauzu lainnya ragu-ragu. Tak satupun dari mereka pernah memasuki reruntuhan di Find Si Chamorre Rache sebelumnya. Mereka tidak tahu bahaya apa yang menanti mereka di sana. Petik 2. Karena kalian tidak berani masuk, maka aku permisi dulu. Sufang hendak bergegas masuk ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berhenti tiba-tiba. Melakukan. Lampu merah menyala dan terbang tepat di atas pusaran air besar. Setiap orang. Banyak ahli yang terkejut, dan mereka semua menoleh. Itu adalah seorang wanita berjubah merah menyala. Namun, dia bukanlah seorang kultifator manusia. Sebaliknya, dia adalah seorang goblin besar. Sufang merasakan aura wanita itu dan terkejut. Wanita itu adalah Phoenix Ilahi, dan Sufang sangat akrab dengan auranya. Untuk meningkatkan Dao Heartnya, Sufang melakukan perjalanan ke Jiuksuan Divine Domain. Dia pernah menyelamatkan Divine Phoenix di Jiuksuan Divine Domain. Itu adalah Phoenix Ilahi yang terlahir kembali. Di sini. Wanita yang muncul tidak lain adalah burung Phoenix Ilahi. Merah. Wanita berbaju merah memandang Zou Nuo dan ahli Dauzu lainnya dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia membiarkan pusaran air di bawah menyedotnya. Seolah-olah dia ditelan monster dan menghilang tanpa jejak. Mengapa Divine Phoenix itu memasuki reruntuhan Divine Shichamore Rache? Karena Divine Phoenix itu berani masuk, itu berarti reruntuhan Divine Shichamore Rache tidak berbahaya. Ayo pergi. Di bawah pimpinan ahli labu darah, para ahli dari ras lain terbang menuju pusaran air. Zou Nuo melihat sekeliling dan terkejut saat dia tidak melihat Sufang. Pada akhirnya, dia ditelan pusaran air bersama para ahli Dauzu lainnya. Suara mendesing. Sufang. Kemudian, dia berteleportasi dan melesat ke pusaran air tanpa ragu-ragu. Aliran udara kacau yang mengejutkan menyelimuti tubuhnya dan menyedotnya. Kekuatan penghancur ruang yang mengerikan datang dari sekitar. Tubuh fisiknya, istana Dau, dan bahkan esensi jiwanya akan terkoyak. Dengan. Dengan kekuatan Sufang saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Dia mengikuti arus dan membiarkan turbulensi ruang waktu mendorongnya menuju ruang waktu yang asing. Juga. Dia tidak tahu berapa lama hal itu berlangsung. Suara mendesing. 3.244. Ledakan. Sufang tersapu oleh gelombang surga. Sebelum dia bisa melihat sekeliling reruntuhan ras si Camore ilahi dengan jelas, aura dewa aliran waktu yang kuat turun dan menyelimuti dirinya. Zou Nuo. Sufang terkejut. Tidak. Dia tidak menyangka Zou Nuo akan melakukan penyergapan di reruntuhan ras divan si Camore dan menyerang saat dia muncul. Jelas sekali bahwa Zou Nuo telah mengaktifkan Rui Suan Bao, dan aura dewa aliran waktu yang dilepaskannya benar-benar mengejutkan. Sufang merasa seolah-olah dia jatuh ke rawa. Aliran waktu di sekitarnya menjadi sangat lambat, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sufang. Saat dia mengaktifkan aura primordialnya dan hendak melepaskan diri dari belenggu waktu, pilar cahaya berwarna merah darah turun dari langit. Hanya sebuah cermin berwarna merah darah melayang di langit, dan memancarkan sinar cahaya merah darah yang menutupi Sufang dan sekitarnya ratusan mil. Cermin itu jelas bukan Suan Bao biasa. Itu memancarkan aura abadi yang hanya dimiliki oleh harta karun surgawi primordial. Cermin. Cahaya merah darah yang dikeluarkan oleh cermin berubah menjadi kabut darah yang terus-menerus menembus pertahanan Sufang. Sufang merasakan tubuhnya meleleh dengan cepat, dan dia akan berubah menjadi segumpal darah beku. Bahkan dengan kekuatan hidup Sufang yang kuat dan pertahanan aura primordialnya, dia tidak dapat memblokir kekuatan yang kuat dan aneh itu. Itu adalah pakar ras Blutjia. Dia sebenarnya memiliki harta karun surgawi purba yang sangat kuat. Sufang langsung menebak siapa penyerangnya, dan dia terkejut. Sufang, kamu sekarang terjebak dalam aura ilahi harta karun surgawi purba. Terimalah kematianmu dengan patuh. Sosok Zhou Nuo perlahan terbang, dan dia menatap Sufang sambil tertawa bangga. Ketat. Kemudian, para ahli dauzu dari dua belas ras terbang dan mengepung Sufang. Zhou Nuo. Nuo mencibir dan berkata, Aku sudah menduga bahwa kamu akan memasuki reruntuhan ilahi ras si camore ilahi dan telah menyiapkan penyergapan di sini sebelumnya. Kamu memang telah tertipu. Dengan patuh serahkan segel pencarian guntur di tanganmu dan lepaskan seniman bela diri yang tangguh dari rasku. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Sufang tersenyum malu dan mengaktifkan Heaven Piercing Blut King Fin, mencoba menembus belenggu cahaya merah darah di sekitarnya. Yu. Wajah Nuo sedikit berubah saat dia bertanya pada prajurit klan darah Jia, manusia itu memiliki rotan raja darah penusuk surga, dia bisa menembus langit dan bumi. Apakah kamu membiarkannya melarikan diri? Prajurit klan Jia mencibir dengan jijik, harta karun surga Hongmeng, cermin darah ilahi, adalah harta tertinggi klan kita. Makhluk hidup apapun yang jatuh ke dalam cermin akan membeku dalam waktu singkat. Kecuali mereka adalah makhluk abadi, mereka tidak akan pernah bisa membeku. Melarikan diri. Jadi bagaimana jika itu adalah tanaman anggur raja darah yang menusuk surga? Mungkinkah itu lebih kuat daripada harta karun surgawi nenek? Seorang dauzu dari ras lalat capung mendecahkan lidahnya dan menghela nafas, saya tidak menyangka Tuan Sueling akan membawa harta karun surgawi purba dari klan darah Jia. Harta karun surgawi purba sungguh luar biasa. Kultifator manusia Sufang itu telah membunuh banyak ahli dari 12 klan. Namun, dia dengan mudah ditekan kali ini. Pembangkit tenaga listrik dari 12 ras lainnya juga mulai memberikan pujian mereka. Prajurit klan darah Jia tersenyum bangga dan terus mengaktifkan harta karun surgawi primordial untuk menghadapi Sufang. Zhou Nuo tiba-tiba berkata, Tuan Sueling, harap tunggu. Ayah saya dan lebih dari 10 orang Tensei Dauzu dijebak oleh kultifator manusia ini. Jangan biarkan mereka dibunuh oleh kekuatan harta karun surgawi purba. Cahaya merah darah melintas di mata prajurit klan darah Jia bernama Sueling. Dia sepertinya berada dalam posisi yang sulit. Suara mendesing. Tetapi, Sufang mencibir. Petik 2. Serangga penelan surga, melahapnya. Sufang mengirimkan pesan itu kepada serangga penelan surga. Merasa. Merasa. Desisan ganas datang dari dalam istana Dao Sufang. Kemudian, serangga penelan surga terbang keluar dan membuka mulutnya untuk menggigit. Engah. Zhou. Serangga penelan surga menggigit lubang di belenggu berwarna merah darah. Tetapi, tubuh besar serangga penelan surga terungkap sepenuhnya. Ini. Tubuh serangga penelan surga tidak hanya menjadi lebih besar, tetapi juga berubah menjadi warna emas. Auranya juga menjadi sangat menakutkan, menyebabkan Sueling dan pembangkit tenaga listrik keras lain gemetar ketakutan. Begitu serangga penelan surga muncul, ia membuka mulutnya dan menggigit dengan keras, merobek belenggu di sekitar Sufang menjadi beberapa bagian. Kemudian, ia menerkam cermin ilahi transformasi darah. Petik 2. Itu. Dot itu adalah serangga penelan surga. Ekspresi prajurit klan darah jia berubah seketika, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dalam waktu beberapa saat, serangga penelan surga telah merobek belenggu harta karun surgawi primordial, cermin ilahi transformasi darah, dan bergegas ke cermin ilahi. Kemudian, ia menerkam cermin ilahi dan mulai menggerogotinya. Tuhan. Serangga penelan surga adalah seorang pelahap. Hampir tidak ada apapun yang tidak dimakannya. Suan bau, batu dewa, permata, benda spiritual, dan bahkan ki spiritual. Tetapi, tampaknya ia memiliki kesukaan khusus pada harta karun surgawi purba. Ketika melihat harta karun surgawi primordial, ia sangat bersemangat. Hasil. Cermin ilahi transformasi darah dengan cepat digigit hingga cahayanya meredup dan kekuatannya hilang. Melihat serangga penelan surga akan menghancurkan pertahanannya, Sueling sangat ketakutan sehingga dia segera menyimpannya. Lihat. Melihat serangga penelan surga, mata merah darah Sueling dipenuhi ketakutan. Sialan. Kenapa manusia itu memiliki serangga penelan surga? Cermin ilahi transformasi darah adalah harta paling berharga dari klan saya. Jika rusak akan membahayakan kesejahteraan marga saya. Lupakan. Pada saat ini, lampu perunggu kuno muncul dari sela-sela alis Sufang. Itu adalah tubuh surgawi panjang umur. Lampu panjang umur, ayo pergi. Melihat lampu panjang umur, para ahli ras alien yang telah melihat kekuatan mengerikan dari lampu panjang umur sebelumnya semuanya gemetar. Bahkan jiwa asal mereka gemetar saat mereka berteleportasi. Namun, hampir separuh ahli ras alien, termasuk Zonuo dan Sueling, tidak berniat melarikan diri karena yakin dengan kekuatan mereka. Huh, apa menurutmu kamu bisa mengalahkan semua musuh kuat dengan lampu panjang umur? Tidak hanya satu ahli ras alien yang tidak melarikan diri, tetapi dia juga menyerang Sufang. Pakar ras alien itu sepertinya berasal dari klan Naga Liar. Kekuatannya berada di puncak klan Dausu. Namun, Sufang, sebaliknya, merasakan aura kematian yang mengejutkan dari auranya. Anehnya, badan surgawi panjang umur tidak merasakan esensi jiwa orang ini. Petik 2. Kamu adalah ahli yang dihidupkan kembali dari klan Naga Liar. Sufang tercerahkan. Ras alien. Teknik rahasia dan terlarang dari klan Naga Liar tidak ada habisnya. Beberapa di antaranya mampu menghidupkan kembali ahli yang telah meninggal. Mengikuti. Menghidupkan kembali bentuk kehidupan tingkat rendah di alam semesta serupa dengan menghidupkan kembali bentuk kehidupan tingkat rendah di alam semesta. Karena para ahli yang dihidupkan kembali ini telah lama meninggal, mereka mirip dengan boneka mayat. Mereka tidak memiliki jiwa asal. Mereka hanya memiliki niat jahat dan tubuh yang sangat kuat. Ini ahli yang dihidupkan kembali dari klan Naga Liar ini sebenarnya memiliki kekuatan klan Dauzu di puncak klan Dauzu. Terlebih lagi, dia sepertinya memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan orang normal. Jelas sekali, klan Naga Liar telah menghabiskan banyak energi dan sumber daya untuk mengolahnya hingga tingkat yang menakjubkan. Bocah manusia, lampu panjang umurmu tidak ada gunanya melawanku. Kamu tidak punya hak untuk menjadi sombong. Lihat bagaimana aku akan melahapmu. Ahli yang dihidupkan kembali dari klan Naga Liar tertawa liar dan memperlihatkan taring putihnya seperti monster. Kehendak kematian yang menakutkan dan aura kematian yang jahat menyapu Sufang. Petik 2. Kekuatanku tidak hanya berasal dari lampu panjang umur. Bahkan tanpa lampu panjang umur, aku masih bisa dengan mudah menekanmu. Sufang mengungkapkan aura yang mendominasi. Dengan kemauan kuat Sufang, dia secara alami tidak takut dengan serangan kemauan ahli klan Naga Liar. Aura jahat kematian dan aura jahat kematian tidak dapat mempengaruhi kesadaran Sufang. Dia melihat ahli klan Naga Liar dan mengeksekusi teknik pengembalian besar. Siapa? Siapa? Ci, Suangguang yang kacau merobek aura jahat kematian dan menyerang ahli yang dihidupkan kembali dari klan Naga Liar. Ah, ah, ah. Pakar klan Naga Liar itu tertangkap basah. Di bawah kekuatan teknik reruntuhan pengembalian besar yang tak tertandingi, tubuhnya mulai hancur lapis demi lapis dan berubah menjadi ketiadaan. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, ahli yang dihidupkan kembali dari klan Naga Liar telah sepenuhnya berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak. Besar. Kekuatan teknik Great Returning Ruins sebenarnya sekuat ini. Zhou. Mata Nuo, Su Eling, dan ahli lainnya dari klan Naga Liar berubah seketika. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kekuatan Sufang jauh melampaui imajinasi mereka. Petik 2. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi 12 klan. Bergabunglah dan bunuh dia. Su Eling mengeluarkan teriakan dingin yang penuh dengan niat membunuh. 13 Dao Zu dan Zhou Nuo yang tersisa mulai melepaskan pikiran mereka atau mengaktifkan jimat Suan Guang dan Rune yang kuat. Mereka bersiap bergabung untuk menyerang Su Fang. Su Fang. Fang mencibir dan mulai memadatkan teknik pengembalian besar lagi. Teknik penciptaan hebat juga siap digunakan. Perubahan. Lifelamp juga disiapkan untuk diaktifkan. Tiba-tiba. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi datang dari kedalaman ruang waktu yang rusak. Ruang waktu yang awalnya rusak dan kacau berubah menjadi kekacauan besar dan menjadi semakin rusak dan kacau. Setelah itu, aura abadi yang membara menyapu dari kedalaman ruang waktu yang rusak. Tidak ada yang tahu harta macam apa itu sehingga auranya sangat mengejutkan. Petik 2. Harta karun langka telah muncul. Harta langka telah muncul di reruntuhan dewa klan Sicamore Ilahi. Itu pasti harta karun surgawi purba. Ling dan Dao Zu lainnya dari 12 klan melihat kekedalaman ruang waktu. Meskipun mereka terhalang oleh ruang waktu yang kacau dan tidak dapat melihat apapun, mata mereka masih menyala karena hasrat. Petik 2. Pangeran muda Zhou Nuo, menurutku, belum terlambat untuk mencari harta karun itu terlebih dahulu sebelum membunuh manusia penggarap ini, Su Eling mengirimkan pesan kepada Zhou Nuo. Tentu saja, Zhou Nuo tahu bahwa Su Eling jelas-jelas takut dengan kekuatan Su Fang. Dia bahkan lebih takut pada serangga pemakan surgawi milik Su Fang. Dia tidak ingin mengambil risiko melawan Su Fang lagi. Itu sebabnya dia memberi dirinya jalan keluar. Lupakan saja, biarkan dia hidup lebih lama lagi. Ketika kita mendapatkan segel kaisar guntur di reruntuhan dewa, kita akan memikirkan cara untuk membunuh penggarap manusia ini, Zhou Nuo mendengus. Bagaimana mungkin dia tidak takut pada Su Fang? Dentang. Kemudian, dia dan Dao Zu lainnya dari 12 klan terbang kekedalaman ruang waktu. Harta karun apa itu? Su Fang mengangkat alisnya dan menyedot lampu panjang umur ke dalam istana Dao miliknya. Dia akan mengikuti para ahli lainnya kekedalaman ruang waktu. Ini. Tujuan utama datang ke reruntuhan dewa klan Sicamore kali ini adalah untuk mendapatkan segel kaisar guntur. Tidak. Jika dia bisa mendapatkan harta atau bahkan warisan klan Sicamore ilahi, Su Fang tidak akan melewatkannya. Perubahan. Roh asli lampu panjang umur tiba-tiba berkata di istana Dao, Tuan, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut bersenang-senang. Tidak ada harta karun yang kuat di reruntuhan dewa klan Sicamore ilahi. Apa yang muncul sekarang bukanlah harta karun surgawi primordial. Tidak ada harta karun yang kuat di reruntuhan dewa klan Sicamore ilahi. Su Fang tertegun dan tiba-tiba teringat asal usul lampu panjang umur. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan lupa bertanya. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu berasal dari klan Divine Sicamore? Tuan, Anda belum pernah bertanya kepada saya sebelumnya. Itu benar, lampu panjang umur, katakan padaku, orang seperti apa majikanmu sebelumnya. Bagaimana dia bisa disegel? Di alam asli Danau Guntur, guru menemukan kebenarannya dari realem spirit. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Karena guru ingin tahu, saya akan menceritakan semuanya kepada Anda. Ganti. 3245. Pakar alam abadi dari Ras Sicamore ilahi disebut Senwuzi, dan dia juga seorang jenius yang langka. Dia adalah seorang kultifator biasa dan menjadi ahli alam abadi, memimpin perlombaan Sicamore ilahi untuk bangkit. Sama seperti Senwuzi. Seperti kebanyakan orang jenius, Senwuzi sombong dan telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Dia dimetraikan di Dao Surgawi oleh tiga ahli alam abadi. Ras Divine Sicamore menurun dengan cepat karena hal itu, dan akhirnya, mereka binasa. Ras Divine Sicamore memang memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu, namun setelah gelombang kekacauan, hanya tersisa sedikit harta karun. Sufang bertanya dengan bingung, Lampu panjang umur, jika Senwuzi disegel, mengapa kamu tetap tinggal di perlombaan Sicamore ilahi? Tuanku sebelumnya terlalu sombong. Setelah dia menjadi ahli alam abadi, dia tidak membutuhkan bantuanku, jadi dia membawaku pergi dan meninggalkanku di perlombaan Sicamore ilahi sebagai harta klan. Jika tidak, dia tidak akan memilikinya. Telah disegel dengan begitu mudahnya. Kemudian, dalam pertempuran yang menghancurkan Ras Divine Sicamore, aku bertarung sekuat tenaga untuk menyelamatkan Ras Divine Sicamore. Namun, tanpa kendali tuanku, aku tidak bisa melepaskan kekuatanku. Musuh menggunakan harta karun Surgawi Primordial untuk menghancurkannya. Aku menjadi dua, dan roh primordialku tertidur lelap. Jika bukan karena gelombang kekacauan, aku mungkin telah terkubur di dalam reruntuhan dewa selamanya. Su Fang akhirnya mengerti. Di saat yang sama, dia terkejut. Aku tidak menyangka ahli alam abadi akan disegel. Guru, jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan setelah menjadi ahli alam abadi. Meskipun ahli alam abadi memiliki kehidupan abadi dan hidup bersama dao Surgawi, mereka masih dapat disegel oleh ahli lainnya. Aku akan mengingatnya. Su Fang mengangguk. Dia juga mengerti mengapa suku suci jiwa es sangat berhati-hati dan tidak berani menyinggung dua belas ras meskipun mereka memiliki ahli alam abadi. Alam asli Lei Zhe adalah sebuah kesempatan besar bagimu. Jangan lewatkan hal ini. Coba pikirkan, jika kamu menjadi penguasa alam asli Lei Zhe, bahkan ahli alam abadi pun tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Jika umat manusia berpindah ke alam asli Lei Zhe, nasib ras divan si camore dan ras awan lunak tidak akan menimpa umat manusia. Su Fang melihat ke kedalaman ruang waktu yang hancur. Zhou Nuo, Sue Ling, dan seniman bela diri tangguh lainnya telah menghilang. Dia bertanya pada lampu panjang umur, Umur panjang, kamu mengatakan bahwa ras si camore ilahi tidak lagi memiliki harta karun yang kuat. Dari mana datangnya aura yang meletus tadi? Itu adalah sepasang burung dewa yang ditaklukkan Sen Wu Zi saat itu. Kemudian, dalam pertempuran besar, burung jantan disegel, dan burung betina berjuang untuk keluar. Menurut dugaanku, Phoenix Suci yang diselamatkan guru adalah burung betina yang melarikan diri dari ras divan si camore. Ia terluka parah dan mati sebelum dilahirkan kembali. Kelahiran kembali. Fang tiba-tiba tercerahkan. Sulit. Tidak mengherankan jika Phoenix ilahi memanfaatkan letusan gelombang surgawi untuk memasuki ruang waktu ras si camore ilahi yang hancur. Jelas sekali bahwa itu datang untuk burung jantan yang tersegel. Lampu panjang umur melanjutkan, Tuan, Anda harus berhati-hati. Burung jantan itu sangat kuat. Kekuatannya tidak lebih lemah dari prajurit alam abadi biasa, dan ia memiliki tubuh abadi. Jika tebakan bawahan ini benar, gelombang surgawi kekacauan primal itu kemungkinan besar disebabkan oleh burung jantan yang menyerang anjing laut. Itu sebabnya hal itu menyebabkan ruang waktu berfluktuasi dan menyebabkan gelombang surgawi primal chaos meletus. Sangat kuat. Su Fang terkejut. Melanjutkan. Bingung. Dia bertanya. Kelahiran kembali itu. Kekuatan divine Phoenix yang terlahir kembali sangat biasa. Mengapa burung jantan begitu sakti? Phoenix ilahi juga dikenal sebagai burung abadi. Ia dapat terlahir kembali setelah kematian. Kelahiran kembali, burung betina yang guru selamatkan di wilayah ilahi kegelapan mistik sedang dalam kondisi kelahiran kembali. Dalam keadaan lemah setelah kelahiran kembali, kekuatannya secara alami biasa-biasa saja. Prajurit dauzu biasa bisa menekannya. Begitu, aku tidak akan peduli dengan harta lain dari ras si camore ilahi, tapi aku harus mendapatkan segel kaisar guntur. Burung jantan itu sangat kuat. Sepertinya pertarungan hidup dan mati tidak bisa dihindari. Ayo pergi. Fang mengakhiri percakapannya dengan lampu panjang umur dan perlahan terbang menuju kedalaman ruang waktu yang hancur. Sepanjang jalan. Dalam perjalanannya, ruang waktu hancur dan runtuh. Ruang waktu berada dalam kekacauan, dan turbulensi melanda. Dari waktu ke waktu, turbulensi akan meletus, membawa serta pecahan material dan tulang putih. Akhir. Dengan kekuatan Su Fang, dia harus berhati-hati sepanjang jalan. Dia hanya bisa terbang dan tidak berani berteleportasi. Sekitar tiga bulan kemudian, Su Fang melakukan perjalanan melalui lapisan ruang waktu yang kacau dan tiba di kedalaman. Ding. Dia menoleh. Hanya. Ada pusaran air besar di ruang waktu. Itu bergerak naik turun dengan kacau. Pecahan material yang pecah mengapung dalam turbulensi, seperti pecahan ombak. Pusaran air. Pusat pusaran air itu tidak berdasar. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Dari waktu ke waktu, aura mengejutkan akan keluar darinya. Waktu. Nuo, Su Eling, dan ahli lainnya memasang penghalang dan berdiri di pusaran air dengan tangan di belakang punggung. Mereka menatap dasar pusaran air. Pertama. Beberapa prajurit Dauzu mencari di pusaran air dan menemukan banyak harta karun. Tidak ada kekurangan raja kelas Suan Bao di antara mereka. Namun sebagian besar sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Beberapa di antaranya adalah harta karun yang tidak terlalu berguna bagi para prajurit Dauzu. Prajurit Dauzu ini sangat kecewa. Su Fang mengaktifkan asal mula alam asli Danau Guntur untuk merasakan aura dari segel Kaisar Guntur. Simpul. Dia tidak kecewa. Memang benar, di kedalaman pusaran air, dia merasakan aura segel Kaisar Guntur. Namun, itu sangat lemah dan samar-samar terlihat. Petik 2. Kedalaman pusaran air adalah tempat burung jantan di segel. Segel Kaisar Guntur juga ada di sana. Apakah kita harus mengambil risiko dan masuk untuk mencari segel Kaisar Guntur? Su Fang mengangkat alisnya dan berhenti di pinggiran pusaran air. Lampu panjang umur mengatakan bahwa burung jantan sangat kuat. Su Fang tidak berani masuk dengan gegabuh. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Zhou Nuo, Su Eling, dan ahli lainnya juga ragu-ragu. Su Eling berkata dengan kecewa, tidak ada harta karun yang kuat di reruntuhan Dewa Ras Sica More Ilahi. Aura yang keluar dari pusaran air ruang waktu bukanlah harta karun surgawi purba. Ia adalah bentuk kehidupan yang sangat kuat. Sepertinya perjalanan kita kali ini sia-sia. Perjalanan yang sia-sia. Belum tentu. Mata Zhou Nuo bersinar terang. Bahkan jika ada makhluk hidup kuat yang tersembunyi di pusaran air, ia juga terbelenggu di sana. Jika kita bisa menaklukkannya, bukankah itu akan menjadi kekayaan besar? Mata merah darah Su Eling bersinar dengan cahaya merah darah. Jelas sekali dia tergoda. Namun, dia berkata dengan malu-malu, taklukkan makhluk hidup yang kuat itu. Pangeran muda Zhou Nuo sangat berani. Aura makhluk hidup itu sangat mengejutkan. Kemungkinan besar itu adalah binatang ilahi abadi. Sekalipun ia terbelenggu di sana, bagaimana bisa begitu mudah untuk menundukkannya? Zhou Nuo berkata, jika kita ingin mendapatkan harta karun, bagaimana kita tidak mengambil risiko? Ada begitu banyak ahli dari 12 ras. Terlebih lagi, Tuan Su Eling memiliki harta karun surgawi purba. Saya juga memiliki harta karun surgawi primordial setengah langkah. Kita mungkin mempunyai kesempatan untuk menundukkan bentuk kehidupan yang kuat itu. Su Eling tertawa tak bisa dijelaskan. Pangeran muda Zhou Nuo menginginkan segel kaisar guntur. Apakah kamu mencoba menggunakan ahli dari 12 ras sebagai umpan meriam? Zhou Nuo mendengus dan berkata, Karena kita semua adalah orang-orang pintar, saya tidak akan menyembunyikan apapun. Kita akan bekerja sama untuk menundukkan binatang suci itu. Selain segel kaisar guntur, saya akan mengambil 30 persen dari harta yang tersisa. Terlebih lagi, kita akan bekerja sama untuk membunuh Su Fang. Apakah Tuan Su Eling puas dengan kondisi ini? Kesepakatan. Su Eling setuju tanpa ragu-ragu. Siapa yang tahu gelombang Su Eling gelombang? Sebelum Su Eling menyelesaikan kalimatnya, suara mendesing. Tiba-tiba, dari kedalaman pusaran ruang waktu, terdengar teriakan bernada tinggi dan bersemangat. Kemudian, seberkas cahaya merah muncul dari kedalaman pusaran. Teriakan itu mengandung kekuatan kemauan yang mengejutkan. Hati dao para ahli ras asing di pusaran bergetar ketika mereka mendengarnya. Beberapa hati dao Zhou yang lebih lemah segera hancur. Meskipun kultifasi Zhou Nuo Lema, dia telah menyatu dengan hati dao seorang ahli ras Buddha. Ini memberinya kemauan yang kuat dan hati dao. Oleh karena itu, dia mampu menahan dampak dari keinginan tersebut. Jauh. Su Fang, yang berada di tepi pusaran ruang waktu, juga merasakan jantung daonya bergetar. Namun, dengan cepat keadaan kembali normal. Ming. Saat teriakan itu masih bergema, pusaran ruang waktu mulai bergetar. Gelombang udara mengalir ke langit dan seluruh pusaran mulai mendidih. Posisi. Para ahli ras asing di pusaran ruang waktu buru-buru mundur dari pusaran tersebut. Berdengung. Berdengung. Su Fang. Asal usul alam asli leais di istana dao tiba-tiba mulai bergetar. Petik 2. Segel Kaisar Guntur. Itu adalah segel Kaisar Guntur yang menyebabkan asal usul alam asli leais bergetar. Bola petir terbungkus dalam letusan udara. Di dalam bola petir ada segel kecil berukuran 5 inci. Itu adalah segel Kaisar Guntur. Pada saat ini, pusaran ruang waktu berada dalam kekacauan. Jika hal ini tidak membuat asal usul alam asli leais bergetar, Su Fang tidak akan bisa mendeteksi keberadaan segel Kaisar Guntur. Mereka. Zhou Nuo secara alami juga menemukan segel Kaisar Guntur. Dia terkejut sekaligus senang. Dauzu dari ras ekor besi kebetulan berada di dekat segel Kaisar Guntur. Zhou Nuo segera berteriak, Jika kamu mendapatkan segel Kaisar Guntur, aku akan menghadiahimu dengan mahal. Dauzu dari ras ekor besi baru saja menemukan segel Kaisar Guntur. Dia meledak dengan kekuatan ilahi, menghancurkan belenggu udara kacau di sekitarnya, dan terbang menuju segel Kaisar Guntur. Posisi di sini. Pusaran ruang waktu menyulitkan penggunaan teknik teleportasi. Su Fang berada ribuan mil jauhnya dari segel Kaisar Guntur. Mustahil baginya untuk mendapatkan segel Kaisar Guntur di hadapan Dauzu dari ras ekor besi. Tidak. Ini bukan masalah bagi Su Fang. Membelanjakan. 1. Tanaman merambat darah setebal lengan keluar dari telapak tangan kanan Su Fang. Ia menembus lapisan belenggu dan terbang menuju segel Kaisar Guntur seperti ular darah. Itu. Dauzu dari ras ekor besi mengabaikan segalanya dan menghancurkan pancaran udara, menyedot segel Kaisar Guntur ke tangannya. Tanpa diduga, tanaman merambat darah menembus kehampaan dan menembus kepala Dauzu dari ras ekor besi. Dia langsung meninggal, tapi wajahnya masih dipenuhi kegembiraan. Segera setelah itu, sulur darah melingkari segel Kaisar Guntur. Saat segel Kaisar Guntur hendak berada di tangannya, kekuatan ilahi waktu tiba-tiba turun dan menyelimuti segel Kaisar Guntur. Asal. Itu adalah Zou Nuo. Dia telah mengaktifkan harta karun surgawi primordial yang tampak seperti tongkat biok. Itu meledak dengan kekuatan ilahi waktu yang kuat. Tanaman anggur raja darah penusuk surga yang menjerat segel Kaisar Guntur dengan cepat menua dan layu di bawah pengaruh kekuatan waktu yang menakutkan. Pada akhirnya berubah menjadi abu. Segel Kaisar Guntur ini bukan hanya milikku, tetapi segel Kaisar Guntur di tubuhmu juga milikku. Tuan Sueling, bunuh dia. Aku akan membantumu menekan binatang dewa itu. Zou Nuo berkata dengan dingin. Nuo baki mendengus dingin sebelum langsung menuju ke segel Kaisar Guntur. Sueling memimpin lebih dari 10 pakar ras asing dan mengepung Sufang. Petik 2. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk mendapatkan segel Kaisar Guntur. 3246. Sufang mengendalikan rotan raja darah penusuk surga dan menembak ke arah segel Kaisar Guntur. Pada saat yang sama, dia mengendalikan Rui Heavenly Deeper Well untuk melakukan perjalanan melalui ruang waktu yang kacau dan mendarat di segel Kaisar Guntur. Kekuatan distorsi ruang meletus saat dia hendak memindahkan segel Kaisar Guntur. Tanpa diduga, bayangan cakar tiba-tiba merobek ruang waktu dan menebas roda biduk surgawi Rui seperti gunting tajam. Itu merobek Rui Heavenly Deeper Well dan menghancurkan kekuatan distorsi ruang. Kemudian, seorang ahli dauzu dari suku My Fly menerobos turbulensi ruang waktu dan menerkam segel Kaisar Guntur. Kamu mendekati kematian. Su Fang berteriak. Fang melepaskan tubuh Dharma Nasib Ungu dan Laba-Laba pada saat yang bersamaan. Mereka mengabaikan belenggu turbulensi ruang waktu dan menyerang ahli suku My Fly. Woo! Baik tubuh Dharma takdir ungu maupun Laba-Laba adalah perwujudan takdir yang ilusi. Turbulensi ruang waktu tidak mampu membelenggu mereka. Membelanjakan. Membelanjakan. Laba-Laba itu memuntahkan kabut putih ketiadaan dan meluncur keluar. Ungu. Badan Dharma Nasib Ungu juga menampilkan prinsip tertinggi yang dapat merebut rejeki langit dan bumi. Itu menyelimuti ahli suku My Fly dan dengan gila-gilaan mengambil nasibnya menyebabkan dia jatuh ke dalam bencana yang tak terhindarkan. Itu dia. Kabut putih yang dimuntahkan Laba-Laba meresap ke dalam tubuh ahli suku My Fly menyebabkan tubuh fisiknya semakin rusak. Pakar suku My Fly itu meraum dan menjerit namun ia tak bisa lepas dari kehilangan nasibnya. Pada saat ini aliran udara lain meletus dan menghantam segel Kaisar Guntur menyeretnya ke dalam pusaran air yang bergejolak. Segel Kaisar Guntur ini milikku. Kata Zhou. Kegembiraan muncul di mata Nuo. Dia mengaktifkan tongkat Giyok dan melepaskan kekuatan waktu. Itu membekukan segel Kaisar Guntur dan ruang waktu di sekitarnya. Kemudian, dia bergegas menuju segel Kaisar Guntur. Su Fang. Fang cemas. Ketika dia hendak bergegas, ahli klandarah Jia, Su Eling, muncul dan menghalangi jalan Su Fang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 15 ahli dauzu terbang dari sekitarnya. Petik 2. Su Fang berteriak. Fang berteriak dengan marah dan bergegas menuju Su Eling. Semut manusia, besiaplah untuk mati. Teknik kupu-kupu kondensasi darah. Su Eling memisahkan tangannya. Darah dan pikiran mengalir keluar dari telapak tangannya seperti air pasang. Dalam sekejap, mereka mengembun menjadi genangan besar darah kental. Itu dipenuhi dengan aura kematian dan permusuhan yang menakjubkan. Ia menggeliat dan berguling ke arah Su Fang. Kecepatan mendidihnya darah tampak lambat, namun nyatanya, sangat cepat. Itu seperti gelombang mengamuk yang bergulir ke arah Su Fang. Petik 2. Teknik kupu-kupu pembekuan darah. Alis Su Fang berkerut, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Selama konferensi perjuangan surgawi, Su Fang telah melihat teknik kupu-kupu pembekuan darah. Di sini. Ini adalah kemampuan yang jahat dan kuat dari klan darah Jia. Klan darah Jia akan menggunakan darah mereka untuk menjebak musuh, melahap musuh, lalu keluar dari kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu darah yang sangat jahat dan kuat. Namun, selama konferensi perebutan surgawi, dibutuhkan lebih dari selusin boneka yang meledakan diri hingga nyaris bisa mengeksekusi teknik kupu-kupu pembekuan darah. Pada saat ini, Su Eling, makhluk kuat tingkat puncak dari dauzuklan darah Jia, 10 ribu kali lebih kuat. Petik 2. Bahkan jika kamu memiliki lampu panjang umur, kamu tidak akan dapat mematahkan teknik kupu-kupu pembekuan darahku. Aku akan mengubahmu menjadi kupu-kupu darah dan menjadikanmu bonekaku. Setelah gelombang darah, suara jahat dan sombong Su Eling terdengar. Petik 2. Teknik kembali kereruntuhan yang hebat. Su Fang tidak menyembunyikan kekuatannya lagi. Hong, Qi, pikiran, dan kemauannya memadat menjadi cermin kacau di depannya. Cermin. Su An Guang yang kacau di cermin melonjak dengan liar, dan kehendak tertinggi dari jalan surgawi dan dao besar yang dapat menghancurkan dan mengakhiri segalanya muncul dan berputar di cermin. Petik 2. Kemampuan macam apa ini? Bagaimana hal itu bisa begitu menakutkan? Dao Zu dari klan alien merasakan aura teknik kembali kereruntuhan yang hebat, dan hati daois mereka semua bergetar. Hu, cermin. Kehendak destruktif dan dao besar di cermin muncul secara ekstrim, dan tiba-tiba, auranya berubah secara drastis. Ledakan. Sebuah kemauan dan dao besar yang dapat menciptakan dan mengembangkan segala sesuatu, dan jalan surgawi meledak dari cermin. Setelah kehancuran dan akhir, yang terjadi adalah penciptaan dan evolusi. Sisi lain dari teknik Great Return to Ruins adalah penciptaan. Teknik penciptaan hebat. Kekacauan. Sinar cahaya kacau keluar dari cermin. Kemanapun perginya, ruang waktu yang kacau berubah menjadi keadaan kacau. Gelombang darah langsung hancur dan menguap. Darah. Cahaya sueling langsung berubah, dan dia meraum dengan marah. Harta karun surgawi primordial, cermin ilahi transformasi darah, muncul di depannya dan menghalangi sinar cahaya. Bang. Tidak. Seperti yang diharapkan dari harta karun surgawi primordial, itu sebenarnya menetralkan sebagian besar kekuatan teknik penciptaan hebat Sufang. Namun, sueling masih terpengaruh, dan dia dikirim terbang bersama dengan cermin ilahi transformasi darah. Tubuhnya dari pinggang ke bawah terhapus, dan hanya tersisa bagian atas. Harta karun surgawi purba masih utuh, namun cahaya merah darahnya meredup, dan auranya melemah. Zou. Lebih dari selusin dauzu dari klan alien terpengaruh oleh kekuatan ilahi dari tabrakan tersebut. Di antara mereka, lima elit dauzu, termasuk elit puncak dauzu, langsung berubah menjadi abu akibat gempa susulan. Milik mereka. Dauzu dari klan alien juga dikirim terbang, dan mereka semua terluka parah. Kekuatan seni akhir asal besar dan seni penciptaan hebat yang diciptakan Sufang begitu mendominasi. Mendesis gelombang. Sueling mengaktifkan kidarahnya dan dengan cepat membentuk kembali bagian bawah tubuhnya. Dia tampak tanpa cedera, tetapi auranya melemah, dan vitalitasnya sangat rusak. Dia dikejutkan oleh kekuatan super tertinggi Sufang, dan dia tidak berani menghentikan Sufang. Dia mengambil kembali cermin ilahi transformasi darah, berbalik, dan pergi tanpa ragu-ragu. Sufang. Terhuyung, dan wajahnya menjadi pucat. Auranya juga menjadi lebih lemah. Dia. Menggunakan teknik pengembalian besar keruntuhan dan teknik penciptaan hebat menghabiskan kemauan, kiprimordial, dan pikiran Sufang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dia mengambil segenggam ramuan dan menelannya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap babi darah di Istana Doktrin. Kemudian, dia dengan paksa berteleportasi menuju segel Kaisar Guntur. Namun, sudah terlambat. Hanya, saat Sufang dan Sueling bertarung, Zhou Nuo telah tiba di depan segel Kaisar Guntur. Dia melambaikan tangannya dan meraih segel Kaisar Guntur. Zhou. Zhou Nuo memandang Sufang dan berkata dengan bangga, Sufang, segel Kaisar Guntur ini milikku. Tidak dikenal. Pada saat berikutnya, sebuah suara tua dan bermartabat datang dari kedalaman pusaran air. Sekelompok semut. Apakah kamu sudah cukup? Membelanjakan. Membelanjakan. Seberkas cahaya merah menerobos udara. Ruang waktu yang kacau dan kekuatan penghentian waktu yang dikeluarkan oleh tongkat diok Zhou Nuo tidak dapat menghentikannya sama sekali. Membelanjakan. Lampu merah langsung muncul di depan Zhou Nuo dan menggulung di tangannya. Tangan kanan Zhou Nuo, yang memegang segel Kaisar Guntur, langsung berubah menjadi abu. Lampu merah berubah menjadi bola api dan menyelimuti segel Kaisar Guntur. Zhou. Zhou Nuo menjerit dan hanya bisa menyaksikan segel Kaisar Guntur di tangannya tersapu oleh api. Burung dewa itu telah lolos. Segel Kaisar Guntur ada di tangan burung dewa. Apa yang harus kita lakukan? Su Fang berpikir. Tiba-tiba hatinya tenggelam. Situasi yang paling tidak ingin dia lihat telah terjadi. Jika. Jika segel Kaisar Guntur ada di tangan Zhou Nuo, masih ada cara untuk merebutnya kembali. Sekarang. Jika itu berada di tangan burung dewa yang sebanding dengan makhluk abadi, itu akan cukup baik untuk melarikan diri hidup-hidup. Bagaimana mereka bisa merebutnya kembali? Ia tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan segel Kaisar Guntur. Perubahan. Lifelamp tiba-tiba berbicara di Istana Tao, Guru, burung dewa itu belum sepenuhnya membuka segelnya. Guru, masih ada harapan. Su Fang menghela nafas tanpa daya. Bahkan jika segelnya belum sepenuhnya rusak, bagaimana aku bisa memasuki kedalaman pusaran air dan mendapatkan segel Kaisar Guntur? Benci, sangat penuh kebencian. Zhou Nuo mengertakkan gigi. Segel Kaisar Guntur yang hampir berada di tangannya pada akhirnya direnggut. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Perubahan. Dia tidak terlalu peduli dengan luka di tangannya. Tuan Sue Ling, ayo bergabung dan tekan binatang suci itu. Zhou Nuo menyampaikan pikirannya kepada Sue Ling. Sue Ling menjawab, binatang suci itu sangat kuat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditekan oleh Dausu. Terlebih lagi, saya terluka parah sekarang. Tidak mungkin untuk menekan binatang suci yang kuat itu. Pangeran muda Zhou Nuo, lupakan saja. Tidak ada jalan lain. Mereka tidak bisa mendapatkan segel Kaisar Guntur meskipun mereka bergabung. Zhou Nuo. Zhou Nuo memandang Su Fang dan berkata dengan suara rendah, Su Fang. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Kenapa? Apakah kamu masih ingin membunuhku? Zhou Nuo mendengus. Segel Kaisar Guntur sekarang ada di tangan binatang suci itu. Jika kita tidak mendapatkan segel Kaisar Guntur, akan sulit bagi kita berdua untuk menyelesaikan ujian surga kelima di alam asli leais. Kapan jika waktunya tiba, akan sulit bagi kita untuk lolos dari kematian. Su Fang berkata, apa yang ingin kamu katakan? Aku akan bergabung denganmu untuk mengambil kembali segel Kaisar Guntur dari binatang suci itu. Saya masih memiliki jimat keabadian instan di tangan saya. Bersama dengan kekuatan Anda dan harta karun surgawi primordial, kami mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil kembali segel Kaisar Guntur. Bergabung denganmu. Su Fang mengerutkan kening. Tampaknya satu-satunya cara sekarang adalah bergabung dengan Zhou Nuo. Petik 2. Sekelompok semut rendahan, Anda tidak hanya ingin mencuri harta saya, tetapi Anda juga ingin menekan saya. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Biarpun aku belum sepenuhnya membuka segelnya, membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Suara menghina burung dewa terdengar dari dalam pusaran air. Ledakan. 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 Pusaran air spasial mulai bergetar hebat sekali lagi, memicu gelombang angin ruang waktu. Ini mengguncang Su Fang dan semua elit ras asing lainnya keluar dari pusaran air. Suara mendesing. Seberkas cahaya merah membubung ke langit dan dengan cepat berubah menjadi proyeksi dewa Phoenix raksasa yang membentang lebih dari seratus ribu kaki. Meskipun itu hanya bayangan, tapi memancarkan aura kuno dan mendominasi. Tekadnya yang menakutkan langsung menyelimuti seluruh ruang waktu yang hancur. Di bawah kemauan burung Phoenix ilahi, Su Fang, Su Eling, dan elit ras asing puncak Dao Zu lainnya gemetar. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam lautan api yang tak terbatas. Tekad dan jiwa mereka membara. Kekal, ini sebenarnya adalah Phoenix ilahi tingkat abadi. Su Eling memandangi bayangan Phoenix ilahi. Matanya dipenuhi rasa takut dan hormat. Engah, 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 engah. Tiga dari kemauan Dao Zu yang lebih lemah runtuh di bawah tekanan dewa Phoenix. Seluruh tubuh mereka mulai terbakar hebat, dan mereka langsung menjadi abu. Waktu. Zou Nuo menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan tongkat giok. Dia mengandalkan kekuatan harta karun surgawi primordial untuk melindungi hati dan kemauan Dao nya. Darah. Ling mengertakkan gigi dan berteriak, berhenti. Saya dari klan Darah Jia. Kecuali kultifator manusia ini, para kultifator lainnya semuanya berasal dari klan dengan ahli tingkat imortal. Jika kamu berani membunuh kami, kamu akan diburu oleh ahli level imortal. Zou Nuo juga berkata, saya dari orang Tensei, dan saya adalah penerus orang Tensei berikutnya. Jika Anda membunuh saya, klan saya tidak akan mengampuni Anda. Huh, baiklah, aku akan menyelamatkan nyawamu kali ini. Keluar. Bayangan Phoenix Ilahi mendengus dingin. Ia mengepakkan sayapnya dan memicu badai ruang waktu. Ia melaju ke titik tertinggi dari ruang waktu yang hancur, membentuk aliran deras yang menuju ke ruang waktu tanpa akhir. Pergi. 3247. Zou Nuo dan Su Fang tidak berniat pergi. Mereka tetap berada di tempatnya. Ini. Jika segel kaisar guntur tertinggal di sini, itu berarti keduanya telah gagal. Kegagalan berarti kematian. Bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Burung dewa itu memandang ke arah Zou Nuo dan berkata dengan suara yang penuh dengan niat membunuh, aku menyelamatkanmu karena kamu berasal dari orang-orang Tensei. Namun, kamu masih di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Jika kamu benar-benar ingin mati, aku bisa memenuhi keinginanmu. Zou Nuo menangkupkan tinjunya dan memandangi burung dewa itu. Ia berkata dengan tulus, segel kaisar guntur yang kau ambil sangat penting bagiku. Aku bersedia membayar harga yang cukup untuk menukarkannya denganmu. Aku harap kau dapat memenuhi keinginanku. Orang-orang Tensei adalah salah satu ras tertinggi di Chaos. Mereka tidak kekurangan harta. Phoenix secara alami menyukai harta karun. Zou Nuo juga melayani kepentingan mereka. Sen. Burung itu mendengus. Harta karun. Saya paling suka harta karun. Harta karun orang Tensei pasti luar biasa. Hati Su Fang mencelos. Tidak. Namun, dia segera merasa lega. Segel kaisar guntur. Segel kaisar guntur secara alami jauh lebih baik di tangan Zou Nuo daripada di tangan burung dewa yang kuat itu. Setidaknya masih ada harapan baginya untuk mendapatkannya kembali. Mata Zou Nuo bersinar terang. Harta karun apa yang kamu inginkan, Tuhan? Sen. Sen. Burung itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja aku menginginkan harta karun. Sayangnya, aku telah setuju untuk memberikan segel kaisar guntur kepada orang lain. Jadi, bahkan jika kamu mengeluarkan harta karun surgawi purba, aku tidak dapat menyetujuinya. Zou Nuo terkejut. Berikan pada orang lain, kepada siapa Tuhan ingin memberikan segel kaisar guntur. Suara mendesing. Burung Phoenix Ilahi lainnya terbang keluar dari kedalaman pusaran air. Phoenix Ilahi ini jauh lebih kecil daripada hantu Phoenix Ilahi. Jelas sekali itu adalah burung betina. Benar. Itu adalah burung Phoenix Ilahi yang memasuki ruang waktu rasi camore Ilahi yang rusak ketika gelombang kekacauan meletus. Suara mendesing. Burung Phoenix Ilahi melambaikan tangannya, dan Suangguang merah terbang menuju Sufang. Di dalam Suangguang ada segel persegi lima inci. Itu adalah segel kaisar guntur. Sufang kaget dan tertegun. Berputar. Dia terkejut dan meraih segel kaisar guntur tanpa ragu-ragu. Satu. Merasakan. Itu memang segel kaisar guntur. Sufang sangat gembira dan menyedot segel kaisar guntur ke dalam istana Dao. Dari. Tiga segel kaisar guntur diperoleh secara misterius begitu saja. Yu. Nuo terkejut dan marah. Dia berteriak pada gambar ilusi burung jantan. Tuanku, Anda. Apa artinya ini? Sufang juga bingung. Dengan. Para elit ras asing telah melakukan pertempuran besar, namun mereka belum bisa mendapatkan segel kaisar guntur. Namun sekarang, itu diberikan kepadanya atas kemauannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak bingung? Burung jantan ilusi itu mendengus dan berkata, Pembudidaya manusia itu pernah menyelamatkan nyawa kekasihku. Aku akan memberinya segel kaisar guntur ini untuk menyelesaikan karma di antara kita. Fang tiba-tiba tercerahkan. Pucat. Apakah Cuyi menyelamatkan orang yang baru saja meninggal? Divine Phoenix yang terlahir kembali semudah mengangkat satu jari. Tidak. Hal itu terpikir olehnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan manfaat sebesar itu secara tak terduga. Sepertinya ada takdir pertemuan bahwa segel kaisar petir ini akan menjadi milik Sufang. Zou Nuo mengertakkan gigi. Dia telah bekerja sangat keras tanpa hasil, namun pada akhirnya, Sufang mendapatkan segel kaisar guntur dengan begitu mudah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Petik 2. Huff. Aku akan meninggalkan segel kaisar petir bersamamu untuk sementara waktu. Jika saatnya tiba, aku akan mengambil semuanya kembali. Segala sesuatu yang telah kamu lakukan sekarang tidak lebih dari gaun pengantin untukku. Zou Nuo memandang Sufang saat jejak dingin merembes keluar dari matanya. Burung jantan ilusi itu berkata dengan suara agung, Mengapa kamu tidak pergi? Terima kasih. Fang menangkupkan tinjunya ke arah kedua Divine Phoenix dan kemudian mengaktifkan asal mula alam asli Danau Guntur. Dia melepaskan aura dan menghilang ke dalam ketiadaan. Sesaat kemudian, setelah serangkaian raungan yang menggelegar, Kilat melonjak dan dengan cepat mengembun menjadi gerbang surgawi. Semburan kekuatan ilahi meletus dan menyedot Sufang dan Zou Nuo ke dalamnya. Segel kaisar guntur. Alam asli Thunder Lake sangat mengejutkan. Bahkan di ruang waktu yang hancur ini, Seseorang dapat merasakan aura asal dari alam asli Danau Guntur dan secara langsung membuat gerbang surgawi muncul di ruang waktu yang hancur tersebut. Pembudidaya ras manusia, selamat telah mendapatkan segel kaisar guntur lainnya. Kata Sufang. Begitu dia muncul di surga keempat dari alam asli Danau Guntur, sosok Realem Spirit dengan cepat mengembun di hadapannya dan berkata pada Sufang sambil tersenyum. Setelah merasakannya beberapa saat, dia menyadari bahwa Zou Nuo telah menghilang. Dia pasti dipindahkan ke ruang lain di surga keempat. Keberuntungan? Kali ini murni keberuntungan. Sufang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sungguh beruntung bisa mendapatkan segel kaisar guntur ketiga. Realem Spirit tersenyum malu-malu dan berkata, masih ada dua segel kaisar guntur lagi. Saya khawatir Anda tidak akan bisa mendapatkannya hanya dengan keberuntungan. Sufang terdiam dan merasakan tekanan yang sangat besar. Mengapa? Dua segel kaisar guntur yang tersisa berada di tangan dua ahli alam abadi dari Ras Cautik. Sulit untuk mendapatkan dua segel kaisar guntur dengan mengandalkan keberuntungan dan kekuatan. Semangat alam. Realem Spirit berkata, kamu bisa merampok, mencuri, atau menipu. Apapun yang terjadi, kamu harus mendapatkan dua segel kaisar guntur. Sufang bertanya, total ada lima segel kaisar guntur. Jika Zou Nuo dan saya tidak bisa mendapatkan kelimanya, siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Lima segel kaisar guntur digunakan untuk membuka segel surga kelima. Jika Anda tidak bisa mendapatkan kelimanya, tidak akan ada pemenang. Kedua belah pihak akan kalah. Hasil dari kekalahan, tentu saja merupakan kegagalan dalam ujian. Hanya mereka yang memiliki lima segel kaisar guntur yang dapat memasuki surga kelima. Ini adalah peraturan dari alam asli Danau Guntur. Saya tidak bisa mengubahnya. Kata-kata Realem Spirit membuat hati Sufang tenggelam. Realem Spirit melanjutkan, dua segel kaisar guntur yang tersisa ada di tangan dua ahli alam abadi. Junior orang-orang Tensei dapat memperolehnya dengan kekuatan orang-orang Tensei. Namun, Anda tidak memiliki kekuatan apapun untuk membantu Anda. Ini jelas tidak adil kepadamu. Namun, bagaimana bisa ada keadilan di dunia ini? Kata-kata Realem Spirit memang benar. Selain dari kekuatan dan kekuatan, bagaimana bisa ada keadilan di dunia ini? Petik dua. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan dua ahli alam abadi. Jika aku tidak bisa mendapatkannya. Mata Sufang berkilat dingin, jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku akan membunuh Zou Nuo dan merebutnya darinya. Jangan lupa, para junior dari Tensei juga bisa merebut tiga segel kaisar guntur darimu. Namun, kamu dapat yakin bahwa kamu sekarang adalah salah satu pewaris terpilih dari alam asli Danau Guntur. Dibatasi oleh aturan kuil abadi, ahli alam abadi tidak akan menyerang Anda. Dengan cara ini, aku masih punya kesempatan. Hati Sufang menjadi tenang. Selama ahli alam abadi tidak menyerangnya, hanya sedikit orang di bawah alam abadi yang dapat mengancamnya. Peluangnya untuk mendapatkan segel kaisar guntur akan lebih besar. Realem Spirit melanjutkan, dua segel kaisar guntur yang tersisa ada di Ras Kian Yuan dan Ras Bintang. Ras mana yang ingin kamu ikuti terlebih dahulu? Sufang berpikir sejenak dan berkata, Tuan, tolong kirim saya ke klan Suci Jiwa Es dulu. Alam asli Danau Guntur adalah sebuah dunia yang diciptakan oleh Dao Surgawi yang sangat halus. Ia bisa melampaui belenggur ruang dan waktu, serta berpindah dari alam asli Danau Guntur ke ruang dan waktu manapun di tengah kekacauan. Ini juga merupakan kekuatan dari alam asli Danau Guntur. Petik 2 Klan Suci Jiwa Es Realem Spirit linglung dan segera mengerti. Meskipun klan Suci Jiwa Es bukanlah Ras yang lebih tinggi, mereka memiliki ahli alam abadi. Anda ingin ahli alam abadi membantu Anda mendapatkan segel kaisar guntur, bukan? Sufang berkata, Umat manusia lemah. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Ras yang lebih kuat. Tidak mungkin bagi saya untuk bertemu dengan ahli alam abadi. Saya hanya dapat meminta bantuan ahli alam abadi. Namun, jika saya ingin mendapatkan dua segel kaisar guntur, saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Aku akan mengirimmu ke klan Suci Jiwa Es sekarang, Realem Spirit menganggup dan mengaktifkan kekuatan dewa untuk mengirim Sufang ke ruang dan waktu klan Suci Jiwa Es. Zou Nuo tersedot ke dalam alam asli Danau Guntur tingkat keempat. Setelah menunggu lama, Realem Spirit perlahan muncul. Junior dari orang Tensei, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Realem Spirit bertanya dengan acuh tak acuh. Zou Nuo tersenyum dingin dan berkata, Perlombaan asal surga, Perlombaan langit berbintang. Hehe, kedua ras ini adalah ras tertinggi di antara 10 ribu ras di Primal Chaos. Mari kita lihat bagaimana Sufang akan mendapatkan kedua kaisar guntur ini segel. Realem Spirit menuangkan air dingin padanya tanpa ampun. Junior orang Tensei, jangan lupa bahwa meskipun kamu mendapatkan dua segel kaisar guntur yang tersisa dengan kekuatan orang Tensei, Sufang memiliki tiga lainnya. Kamu akan gagal dalam ujian. Tiga segel kaisar guntur milik Sufang pada akhirnya akan menjadi milikku. Wajah Zou Nuo dipenuhi kebencian. Lord Realem Spirit, kirim aku ke orang-orang Tensei. Niat Zou Nuo sudah jelas. Dia ingin menggunakan kekuatan orang-orang Tensei untuk mendapatkan dua segel kaisar guntur yang tersisa dari ras asal surga dan ras langit berbintang. Gemuruh. Mereka. Fang muncul dari petir dan muncul di langit di atas ladang es besar milik klan Suci Jiwa Es. Petik 2. Setelah bertahun-tahun, Suansin seharusnya mengalami kemajuan pesat. Dia setidaknya harus berada di alam mendalam Tao sekarang. Fang memproyeksikan akal sehatnya. Siapa yang tahu itu di wilayah Suci Jiwa Es, dia tidak bisa merasakan aura Suansin atau kehadiran leluhur salju. Mereka tidak berada di klan Suci Jiwa Es. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok berteleportasi. Mereka adalah dua Dauzu agung dari klan Suci Jiwa Es, Dauzu Jiwa Suci, dan Dauzu Roh Kudus. Petik 2. Siapa yang berani menerobos ke wilayah Suci Jiwa Esku? Eh, kultifator manusia, itu kamu. Roh Kudus Dauzu mengenali Su Fang dan terkejut. Kamu memang telah maju ke Dauzu, dan auramu. Cahaya ilahi jiwa Suci Dauzu bergulir di tubuh Su Fang. Ekspresinya langsung berubah. Mereka. Fang tidak hanya maju ke Dauzu, eselon atas klan Suci Jiwa Es sudah mengetahuinya. Sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, klan Suci Jiwa Es terkejut. Yang lebih mengejutkannya adalah aura Su Fang. Dia tidak bisa tidak menghormatinya dan merasakan tekanan yang besar, seolah-olah dia sedang menghadapi makhluk abadi. Santo. Cahaya ilahi Roh Kudus Dauzu berubah seketika. Keterkejutan dan ketakutan muncul di matanya yang dalam. Jiwa Suci, bawalah tamu untuk melihat tempat duduk ini. Suara tua yang bermartabat tiba-tiba terdengar. Petik 2. Ya, makhluk tertinggi. Roh Kudus Dauzu menjawab dengan hormat. Roh Kudus Dauzu kembali terkejut. Terpisah. Dengan makhluk abadi yang berada di level yang sama, makhluk tertinggi tidak pernah menerima orang luar di tempat budidayanya. Ini. Dia sebenarnya mengizinkan Su Fang datang ke tempat budidayanya. Ini menunjukkan betapa dia menghargai Su Fang, memperlakukannya seperti makhluk abadi dengan level yang sama. Petik 2. Su Fang, makhluk tertinggi klan Suci mengundang Anda. Roh Kudus Dauzu berkata dengan sopan. Kemudian, dia membawanya ke kedalaman wilayah Suci Jiwa Es. Jalan. 3248. Kamu mengkhawatirkan partner Daomu? Bukan. Jiwa Suci Dauzu tersenyum. Jangan khawatir. Suan Sin adalah seorang jenius yang telah dikembangkan dengan cermat oleh klan Suci Jiwa Es. Bahkan klan terkuatku pun memperhatikannya. Apa yang bisa terjadi padanya di klan Suci Jiwa Es? Dimana leluhur Sue dan Suan Sin sekarang? Kamu belum tahu, kan? Klan Dewa Luar Angkasa sedang mengadakan kompetisi jenius. Saudari Junior Seng Sue membawa Suan Sin dan para jenius lainnya ke klan Dewa Luar Angkasa. Fang terkejut. Klan Dewa Luar Angkasa, apakah itu yang dimiliki prajurit abadi Sengoku? Ya, Tuan Sengoku adalah salah satu dari tujuh makhluk abadi klan Dewa Luar Angkasa. Fang kaget dan tertegun. Apa? Kebetulan sekali. Satu. Stempel Kaisar Guntur kebetulan berada di tangan prajurit abadi Sengoku. Su Fang datang ke wilayah Suci Jiwa Es untuk meminta klan Suci Jiwa Es yang abadi untuk mengambil Stempel Kaisar Guntur dari Sengoku. Segera, Jiwa Suci Dauzu membawa Su Fang ke kedalaman klan Suci Jiwa Es. Mereka memasuki ruang independen dan tiba di Gunung Es besar tempat tinggal klan Suci Jiwa Es yang terkuat. Teman kecil Su Fang, silakan datang. Suara klan Suci Jiwa Es yang terkuat datang dari Gunung Es. Su Fang terbang ke puncak Gunung Es. Yang terkuat sebenarnya menyebut Su Fang sebagai teman kecil, kata Jiwa Suci. Saat Dao Leluhur Po mendengar makhluk terkuat memanggil Su Fang seperti itu, dia merasa terkejut. Dia melihat ke belakang Su Fang dengan ekspresi heran. Su Fang terbang ke puncak Gunung Es. Seorang lelaki tua berkulit putih berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Mereka. Fang merasakan energi lelaki tua itu sangat samar. Dia tampak seperti orang biasa, tetapi sebenarnya dia menyatu dengan Dao Surgawi. Dia adalah makhluk abadi. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan makhluk abadi. Jantungnya berdetak kencang. Dia dengan cepat menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Salam, yang terkuat. Orang tua itu terkekeh. Su Fang, kamu tidak harus bersikap sopan. Hanya dalam beberapa era, kamu dan aku akan saling menyapa dengan setara. Mengapa kamu tidak berpegang pada formalitas kosong ini? Fang Jiang perlahan menjelaskan niatnya kepada lelaki tua itu. Petik 2. Klan Kianyuan. Balapan langit berbintang. Orang tua berjubah putih itu mengangkat alis putihnya dan menggelengkan kepalanya. Ras saya memiliki beberapa konflik dengan ras Kianyuan di masa lalu. Saya tidak dapat membantu Anda dengan ras Kianyuan. Namun, saya memiliki hubungan persahabatan dengan Sengoku. Secara logika, segel kaisar petir sama sekali tidak berguna di tangannya. Jika Anda bersedia membayar harga yang dapat menggerakkan hatinya, dia akan dengan senang hati menyetujuinya. Fang sangat gembira. Tunggu sebentar. Izinkan aku menemui Sengoku di Kuil Abadi dan mendapatkan informasi darinya. Orang tua itu berkata dengan lugas. Lalu, dia menghilang ke dalam ketiadaan. Menuntut. Fang sekarang tahu bahwa Kuil Abadi adalah kekuatan yang didirikan bersama oleh para ahli alam abadi. Itu digunakan untuk mengoordinasikan 10 ribu balapan. Pada saat yang sama, Kuil Abadi juga merupakan tempat berkumpulnya para ahli alam abadi. Tunggu. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah putih itu masih belum muncul. Su Fang mengeluarkan Rune berbentuk daun dan mentransmisikan Divine Sense-nya. Tunggu. Setelah beberapa saat, suara Ibu Dewa Pohon berharga datang dari Rune. Su Fang, apakah kamu menghadapi krisis hidup atau mati dan membutuhkan bantuanku? Meskipun ini bukan krisis hidup atau mati, ini tidak jauh berbeda dengan krisis. Saya tidak tahu apakah Anda dapat membantu saya. Fang Jiang memberitahu Ibu Dewa Pohon berharga tentang ujian surga tingkat kelima dan bagaimana dia ingin mendapatkan segel kaisar petir dari ahli alam abadi Ras Kian Yuan. Meskipun Ras Pohon Surgawi bukanlah Ras Besar, pil yang mereka buat cukup terkenal di antara 10 ribu Ras dalam kekacauan. Mereka berurusan dengan banyak Ras. Saya bisa pergi dan menemui ahli alam abadi Ras Kian Yuan, tapi saya tidak bisa menjamin kesuksesan. Kata-kata Ibu Dewa Pohon berharga membuat Su Fang terkejut sekaligus bahagia. Tidak peduli apapun, akhirnya ada harapan. Setidaknya keempat gerbang itu tidak sepenuhnya berada di luar jangkauannya. Setelah berbicara dengan Ibu Dewa Pohon berharga, Su Fang tiba-tiba mengetahui bahwa Dewi Luo juga ikut serta dalam Perlombaan Bintang, berpartisipasi dalam kompetisi jenius yang diadakan oleh Perlombaan Dewa Bintang. Kebetulan sekali, Kurasa Suansin dan Dewi Luo sedang bersama sekarang. Su Fang tersenyum. Akhir. Setelah berbicara dengan Ibu Dewa Pohon berharga, ahli tertinggi dari Ras Dewa Jiwa Es muncul lagi. Su Fang memandang lelaki tua berjubah putih itu dan bertanya, apakah Anda pernah bertemu dengan Tuan Sengoku? Saya berkomunikasi dengan Sengoku di Istana Ilahi Abadi. Dia tidak menolak, tapi dia membutuhkan saya untuk membawa Anda ke Star Aceh untuk pembicaraan tatap muka. Mengapa? Saya sebutkan bahwa Anda luar biasa, dan Sengoku cukup penasaran, jadi dia ingin bertemu dengan Anda. Su Fang berpikir dalam hati, sepertinya Sengoku ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta keuntungan, tapi dia tidak ingin bertanya secara langsung. Tapi setidaknya ada beberapa kemajuan, dan Su Fang merasa lebih nyaman. Dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada lelaki tua berjubah putih itu, terima kasih atas bantuanmu, Tuhan. Aku akan mengingat kebaikanmu. Orang tua berjubah putih itu tertawa dan berkata sambil mengelus janggut putihnya, rekan taumu adalah murid dari Ras Dewa Jiwa Es. Tentu saja aku akan membantumu. Dan Anda pasti akan melampaui dauzu di masa depan dan menjadi eksistensi yang setara dengan saya. Ketika Ras Dewa Jiwa Es membutuhkan bantuan Anda di masa depan, Anda tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Itu adalah kebenarannya. Hanya dengan kekuatan dan potensi Anda dapat dihormati dan dibantu oleh yang kuat. Kalau tidak, siapa yang akan menganggapmu serius? Orang tua berjubah putih itu segera membawa Su Fang keluar dari alam ilahi jiwa es dan pergi ke balapan bintang. Su Fang juga melihat kekuatan tertinggi dari para ahli alam abadi yang ada bersama dengan Dao Surgawi. Ya, orang tua berjubah putih itu membawa Su Fang ke Istana Tao. Tubuhnya berubah menjadi kehampaan dan menyatu dengan Dao Surgawi. Waktu dan ruang tidak dapat membelenggu dirinya, dan dia langsung melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Ya, ketika dia membiarkan Su Fang keluar dari Istana Tao, dia sudah berada di langit berbintang yang luas. Dia telah tiba di Star Aceh. Mereka, Fang menghitung dengan jarinya dan menemukan bahwa baru tiga hari telah berlalu. Ya, orang tua berjubah putih melepaskan pikiran sucinya dan berkomunikasi dengan negara-negara berperang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Sengoku berkata dia sedang membuat Suan Bao yang penting dan akan menemuimu dalam beberapa hari. Su Fang berkata, Tidak masalah jika aku menunggu sebentar. Aku akan menemui Suan Xin. Hanya itu satu-satunya cara. Silakan, saat Sengoku membalas, aku akan menghubungimu dan kita akan pergi menemui Sengoku bersama. Orang tua berjubah putih itu menganggup dan menghilang ke dalam ketiadaan. Mereka, Fang berteleportasi ke kedalaman langit berbintang. Setelah sekitar tiga bulan, dia tiba di sebuah bintang besar. Dengan kecepatannya, dia masih membutuhkan waktu tiga bulan untuk berteleportasi di langit berbintang. Itu menunjukkan betapa luasnya ruang waktu tempat tinggal Star Aceh ini. Su Fang ingin merasakan peradaban budidaya ras bintang, jadi dia tidak melewati gerbang Suan dan membuang banyak waktu dalam perjalanan. Sepanjang perjalanan, Su Fang melihat peradaban budidaya ras alien yang kuat. Itu 10.000 kali lebih kuat dari ras manusia. Bintang. Ada banyak sekali bintang di langit berbintang yang ditempati oleh Star Aceh. Hampir setiap bintang dijaga oleh ahli Voit Tau dan memiliki lebih dari 100 miliar pembudidaya. Su Fang merasakan aura Dao Sein dan Dao Zu di antara bintang-bintang. Para ahli ini adalah pakar terbaik dalam ras manusia, namun mereka sangat umum di ras bintang. Su Fang juga bertemu dengan semua jenis Suan Bao terbang yang kuat dan binatang dewa kuat yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Pemandangan seperti itu jarang terjadi di ras manusia. Suatu hari nanti, saya akan memimpin ras manusia untuk memperluas wilayah kita di kekacauan dan menciptakan peradaban budidaya milik ras manusia. Kata Su Fang. Fang terkejut dan pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya ke kekacauan yang luas. Hukum. Tidak peduli seberapa bagus alam Zhaoyuan, itu hanya bisa menjadi tempat suci bagi ras manusia. Cepat atau lambat, ras manusia akan memasuki kekacauan dan berintegrasi dengan ras lain. Hanya dengan begitu mereka bisa menjadi lebih kuat. Dia memusatkan pandangannya pada bintang besar, yang merupakan bintang utama dari Star Aceh. Aku akan menemui Suan Sin dan Dewi. Kata Su Fang. Fang tersenyum dan terbang menuju gerbang Suan yang menuju ke planet utama. Ketika Su Fang tiba di Star Aceh, sebuah perjamuan sedang diadakan di sebuah istana yang mengambang di Nebula di atas bintang utama Star Aceh. Setiap 10 juta tahun, Star Aceh akan mengadakan kompetisi jenius dari 100 ras untuk menyediakan platform bagi para jenius dari berbagai ras untuk menunjukkan bakat mereka. Berbicara. Ada lebih dari 100 balapan. Ada lebih dari 100 balapan dalam kompetisi ini. Ada lebih dari 3.000 orang jenius dari berbagai ras. Di sini. Kompetisi telah berakhir. Para ahli dari Star Aceh mengadakan perjamuan ini untuk menghibur para jenius dari berbagai ras. Bisa. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki istana semuanya adalah 1.000 jenius teratas dari berbagai ras yang telah mengikuti kompetisi jenius. Mo. 1.000 orang jenius teratas tidak bisa dianggap remeh. Total ada lebih dari 3.000 ras kuat. Lebih dari 10 juta orang jenius berpartisipasi dalam kompetisi ini. Mereka semua dipilih dengan cermat oleh ras yang berbeda. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran para jenius semuanya adalah para jenius sejati. Mereka yang berhasil masuk seribu besar adalah orang-orang jenius di antara para jenius. Di masa depan, siapa yang tahu berapa banyak daosein, daoleluhur, dan bahkan kultifator alam abadi yang akan muncul dari bibit ini. Gong. Para jenius di istana dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan latar belakang dan prestasi mereka dalam kompetisi. Tiga pemuda yang duduk di ujung meja adalah tiga jenius tak tertandingi dalam kompetisi ini. Pemuda berambut perak yang duduk di tengah itu luar biasa tampan. Matanya seperti dua bintang, dan dia memiliki temperamen yang mulia. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya dari stelar race dan pemenang kompetisi tahun ini. Betapa membosankan. Pemuda berambut perak itu meletakkan cangkirnya dan terlihat bosan. Petik dua. Jika saya tahu itu akan sangat membosankan, saya akan pergi ke rumah bordil. Jauh lebih menyenangkan minum di sana. Di sampingnya, seorang pemuda berjubah merah menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memiliki wajah persegi, penampilan kasar, dan tanduk hitam di kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat mendominasi. Petik dua. Sangat mudah untuk memiliki keindahan di sekitar. Selama Tuan Singsa dan Tuan Mosuan saling memandang, semua wanita cantik di istana akan melemparkan diri ke arah mereka. Itu hanya sebuah permainan. Saat kompetisi selesai, kami akan kembali ke balapan kami masing-masing. Pemuda anggun lainnya tersenyum. Kepala. Dia melihat sekeliling istana dan pandangannya tertuju pada meja indah di sudut. Lihat. Dia melihat seorang wanita berjubah seputih salju dan seorang wanita berbaju hijau. Mata pemuda itu berbinar. Saya tidak menyangka akan ada wanita cantik dan anggun seperti itu. Pemuda berambut perak dan pemuda bertanduk hitam menoleh. Pemuda berambut perak itu tersenyum dan mengangguk. Wanita berbaju putih itu milikku. Pemuda bertanduk itu menyeringai, kursi ini paling disukai oleh yang lebih muda. Kursi ini menginginkan gadis kecil berpakaian hijau itu. Sepertinya aku harus mencari target lain. 3.249. Wanita berjubah seputih salju adalah suansin, dan gadis berbaju hijau adalah Dewi Luo. Mereka dikirim oleh suku suci jiwa es dan ras pohon surgawi untuk berpartisipasi dalam kompetisi jenius ras galaksi. Mereka menunjukkan bakat dan kekuatan luar biasa, dan berhasil masuk seribu besar. Oleh karena itu, mereka memenuhi syarat untuk duduk di istana, tetapi mereka tidak menyangka akan diawasi. Wanita, kemudian, pemuda anggun itu datang ke meja dan berbicara dengan lembut kepada suansin dan Dewi Luo. Saya Kin Yang, Tuan Muda Sing Sa dan Tuan Muda Mo Suan mengundang Anda untuk minum bersama mereka. Silakan. Pemuda anggun itu berkata sambil tersenyum. Dia terlihat sangat sopan, tetapi ada aura mendominasi yang tidak bisa ditolak oleh suansin dan Dewi Luo. Petik 2. Tuan Muda Kin Yang, itu Tuan Muda Kin Yang. Tuan Muda Sing Sa dan Tuan Muda Mo Suan mengundang mereka secara pribadi. Kedua wanita ini telah mendapatkan keberuntungan besar. Para kultifator wanita dari berbagai ras di meja memandang suansin dan Dewi Luo dengan cemburu. Para jenius di sekitar mereka juga mendiskusikan hal ini. Sing Sa, Mo Suan, dan Kin Yang adalah tiga teratas dalam kompetisi seratus ras jenius ini. Mereka semua berasal dari ras yang kuat, jadi kultifator wanita mana yang tidak mengagumi mereka. Suansin mengerutkan kening dan berkata, Maaf, adik Dewi dan saya tidak minum. Kin Yang tersenyum malu. Kami hanya mengundang Anda untuk duduk dan berteman dengan Tuan Muda Sing Sa dan Tuan Muda Mo Suan. Mengapa Anda harus menolak kami? Kamu sebenarnya menolak ketiga Tuan Muda. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Seorang biksu perempuan dari Steri Sky Rache yang duduk di meja mendengus. Dewi Luo mengirimkan suaranya ke Suansin. Saudari Suansin, jika kita menyinggung ketiga orang ini, kita akan membawa banyak masalah pada suku suci jiwa es dan ras pohon surgawi. Tidak ada salahnya untuk mengunjungi dan mengenal mereka. Bagus. Sin mengangguk setuju. Dia bukan fas bunga. Dia telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta pancang, sehingga dia bisa menangani situasi seperti ini. Datang. Ke kursi pertama, Suan. Sin dan Dewi Luo bersulang untuk ketiga orang jenius itu. Ketika tiba giliran Dewi Luo untuk melamar Mo Suan, Mo Suan tiba-tiba berkata, anggur dari ras telar tidak berasa. Karena kamu di sini untuk menghidupkan suasana, bagaimana mungkin kamu tidak mendapatkan anggur yang enak? Mengapa Anda tidak mencoba anggur terbaik dari ras waimo? Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan botol giyok dan menuangkan dua cangkir besar anggur. Itu. Anggurnya semerah darah dan mengeluarkan aroma yang memikat. Hanya dengan menghirupnya saja sudah membuat orang merasa seolah-olah melayang di udara. Segera setelah itu, nyala api nafsu mulai berkobar di dalam tubuh mereka. Pemuda berambut perak, singsa, mengangkat alisnya dan tersenyum canggung. Dia tidak mengatakan apapun. Di sisi lain, sedikit nafsu melintas di mata pemuda halus bernama Kin Yang. Dia. Gadis surgawi tampak seperti dia baru berusia 15 tahun, tetapi dia telah menjalani dua kehidupan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat ada yang salah dengan anggurnya? Hanya. Dia tidak menyangka Tuan Muda Mo Suan akan begitu tidak bermoral melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu di jamuan makan. Dewi Luo mendengus dan berkata dengan dingin, kamu harus minum anggur ini sendirian. Kin Yang tersenyum dan berkata, Nona gadis surgawi, bagaimana Anda bisa menolak anggur Tuan Muda Mo Suan? Singsa juga berkata, ini hanya secangkir anggur. Jika kamu menolak, kamu tidak memberikan wajah Tuan Muda Mo Suan. Suansin hendak menolak ketika dia tiba-tiba tertegun. Matanya bersinar karena terkejut dan dia berkata kepada Dewi Luo, Dewi, ayo pergi. Dia datang ke perlombaan langit berbintang. Dia, Dewi Luo tertegun sejenak, tapi dia segera mengerti. Matanya tiba-tiba menjadi sangat hangat. Keduanya segera berbalik dan meninggalkan istana tanpa menoleh ke belakang. Setiap orang. Di bawah sorotan publik, ketiga Tuan Muda diabaikan oleh Suansin dan Dewi Luo. Mereka merasa malu. Setiap orang. Suasana istana tiba-tiba menjadi mencekam. Tidak ada lagi yang berani tertawa atau minum dengan keras. Mo Suan berkata dengan muram, pergi dan panggil kedua gadis itu kembali. Mereka harus minum anggurku meskipun mereka tidak mau. Segera, seorang kultifator Siemo meninggalkan istana untuk mengejar Suansin dan Dewi Luo. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kultifator Siemo kembali dan berkata, Tuan Mo Suan, kedua wanita itu. Mereka, mereka sebenarnya berada di sebuah warung pinggir jalan di kota bersama seorang pria. Mereka tampaknya sangat akrab satu sama lain. Saya meminta mereka untuk kembali dan menemani Anda, tetapi manusia itu berbicara kasar. Aula itu langsung terdiam. Mo Suan bertanya dengan heran, Manusia, ras kuat macam apa yang merupakan ras manusia? Seseorang di istana menjawab, Ras manusia yang kuat macam apa itu? Itu hanya balapan terendah. Meskipun kedua gadis itu berasal dari suku jiwa es dan ras pohon surgawi, mereka juga manusia. Beraninya manusia seperti semut begitu sombong dalam perlombaan langit berbintang. Mo Suan mencibir dan meninggalkan istana. Ini jauh lebih menarik daripada jamuan makan, singsa tersenyum dan mengikuti Mo Suan. Melihat ada sesuatu yang menarik untuk disaksikan, banyak orang jenius dari berbagai ras di istana mengikuti mereka. Di kota kekaisaran Ras Ter Rizkai. Satu. Bangunan-bangunan yang melayang di udara membentuk jalan yang panjang. Ada aliran kuda dan kereta yang tak ada habisnya, dan itu adalah pemandangan kemakmuran. Satu. Di sebuah kedai di luar kedai, Su Fang, Suan Xin, dan Dewi Luo sedang minum anggur dan mengobrol dengan gembira. Lihat. Pemandangan ini menarik perhatian seluruh penggarap yang lewat. Siapakah kultifator itu? Bagaimana dia bisa ditemani oleh dua gadis cantik? Huh, di dunia sekarang ini, semua sayur-sayuran yang baik dimakan oleh babi. Dan dia mendapat dua sayuran enak sekaligus. Menyebalkan sekali. Semua orang membicarakannya. Mereka. Fang sengaja menekan budidayanya, yang lebih rendah dari Suan Xin dan Dewi Luo. Dia hanyalah daulor tingkat rendah. Dengan demikian. Dengan tingkat kultifasi ini, dia sudah dianggap ahli dalam umat manusia. Namun, dalam perlombaan langit berbintang, dia adalah seorang yang paling ahli, dan seorang yang biasa-biasa saja dalam hal itu. Satu. Daulor biasa menggendong dua gadis cantik. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Suara mendesing. Mo. Mo Suan terbang dan mendarat di depan kios. Melihat Su Fang begitu akrab dengan Suan Xin dan Dewi Luo, mata Mo Suan terbakar amarah. Kemudian dia berteriak pada Suan Xin dan Dewi Luo, kalian berdua pelacur yang menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Su Fang mengangkat alisnya. Tidak. Sebelum dia dapat berbicara, Xing Sa, Qin Yang, dan para jenius lainnya tiba satu demi satu. Kios itu langsung dikepung. Suan Xin dan Dewi Luo menjadi gugup. Meskipun mereka tahu kekuatan Su Fang luar biasa, mereka tidak mengetahui kekuatan Su Fang yang sebenarnya. Apalagi mereka mengikuti perlombaan Steris Kai. Suan. Dia mengeluarkan jimat rune dan hendak meminta bantuan leluhur Sui ketika suara Su Fang terdengar di benaknya. Aku di sini. Jangan takut. Melihat betapa tenangnya Su Fang, Suan Xin dan Dewi Luo merasa seperti baru saja memakan pil penenang. Hati mereka langsung menjadi tenang. Qin. Yang memandang Su Fang dan mencibir dengan jijik. Semut manusia, sebaiknya kamu hancurkan budidayamu sendiri sekarang. Jika tidak, kamu tidak akan bisa membiarkan ras langit berbintang hidup-hidup. Su Fang mengangkat gelasnya dan berkata kepada Suan Xin dan Dewi Luo, Anggur di sini enak. Minumlah. Lalu dia meminum anggur di gelasnya. Kata-kata Qin Yang dan orang-orang jenius di sekitarnya diabaikan olehnya. Pada kekuatan Su Fang saat ini tidak tertandingi oleh siapapun yang berada di bawah alam abadi. Daolord ini tidak berbeda dengan semut di matanya. Dia memang bisa mengabaikannya. Mereka. Fang datang ke perlombaan Steris Kai kali ini karena dia membutuhkan bantuan dari ahli alam abadi dari ras Steris Kai. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, Suan Xin dan Dewi Luo diintimidasi. Bagaimana bisa Su Fang hanya berdiam diri dan menonton. Pada dibawah pandangan semua orang, Qin Yang diabaikan oleh Su Fang. Wajahnya yang anggun segera menunjukkan ekspresi marah ketika dia berteriak. Semut, tuan ini sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Teriak Su Fang. Fang meletakkan gelasnya dan menatap Qin Yang. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Jika kamu menghancurkan kultifasimu sendiri sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Yang tidak bisa menahan tawa. Para jenius di sekitar tertawa terbahak-bahak. Mo Suan tertawa liar. Semut, aku akan menghancurkan budidayamu terlebih dahulu. Lalu aku akan membuat kedua pelacur ini melayaniku di depanmu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Mo Suan melontarkan tekat yang jahat dan sombong. Itu hancur menuju istana Tao Su Fang. Su Fang. Fang mendengus. Tekat membunuh keluar dan menghancurkan hati Tao Mo Suan. Kesadarannya juga hilang. Mo Suan menjadi idiot dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Ada keheningan yang mematikan di sekitarnya. Jadi, kamu adalah ahli yang hebat. Huh, ras langit berbintang bukanlah tempat di mana kamu bisa begitu sombong. Kamu telah menghancurkan tuan Mo Suan. Bahkan jika kamu adalah seorang santo Tao, kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian. Qin Yang mendengus dan melangkah mundur. Su Fang. Fang berkata dengan acu-ta'acu, Aku baru saja mengatakan bahwa jika kamu menghancurkan istana Tao-mu sendiri, aku akan mengampuni nyawamu. Arogan, teriak Qin Yang. Yang mencibir dengan jijik. Suara merdu keluar dari tubuhnya. Dia berubah menjadi ketiadaan dan akan menghilang di depan Su Fang. Su Fang menggerakkan pikirannya. Qin Yang, yang hendak melarikan diri, ditangkap oleh Su Fang. Dia jatuh ke tanah dan menjerit nyaring. Su Fang telah mematahkan metode pelarian Qin Yang dengan satu pikiran dan bahkan melumpuhkan istana Tao miliknya. Menghadapi. Semua orang jenius hanyalah ayam dan semut yang lemah di depan kemarahan seorang ahli yang kuat. Setiap orang. Banyak orang jenius yang terkejut sekali lagi. Mereka semua gemetar dan mundur. Xing. Sa bangga dengan statusnya dan tidak takut. Dia berteriak pada Su Fang, pembudidaya manusia, tahukah anda masalah apa yang telah anda timbulkan? Kaulah yang memaksa rekan kultifasiku untuk minum bersamamu. Bukan. Berlutut. Su Fang melepaskan tekadnya dan itu jatuh pada singsa. Petik 2. Anda bukan orang suci Tao. Kamu adalah seorang Dausu. Tekad saruntuh. Dia harus berlutut di hadapan Su Fang. Dia memandang Su Fang dengan hormat. Dausu, beraninya kamu menindas junior seperti ini. Raster Rizkai tidak akan mentolerirmu. Sebuah suara dingin terdengar. Kemudian selusin petani terbang mendekat. Ada kultifator dari Raster Rizkai dan juga dari Rasmusuan dan Kin Yang. Mereka semua adalah tokoh kuat yang setara dengan Dausu. Pemimpinnya adalah Dausu yang kuat dari Raster Rizkai. Namun, dia tidak berada di puncak kekuatan Dausu. Menindas seorang junior, Su Fang mencibir. Rekan kultifasi saya diintimidasi oleh mereka. Di mana anda? Saya sangat tersinggung oleh para junior ini, dan mereka bahkan mencoba dengan sia-sia untuk melumpuhkan saya. Kamu ada di mana? 3250. Tuanku, mohon tunggu. Leluhur Snow dan ahli Dausu dari Celestial Trirace berteleportasi dan mencoba menghentikan mereka. Huh, aku tidak akan membunuhmu demi suku Dewa Jiwa Es dan Ras Pohon Surgawi. Berlututlah dan akui kesalahanmu, lalu hancurkan budidayamu sendiri. Dausu dari Ras Diomo berteriak dengan dingin. Kin Yang adalah seorang jenius tak tertandingi yang telah dipelihara dengan cermat oleh klan kita. Dia adalah leluhur Dao masa depan. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja ketika manusia ini melumpuhkan budidayanya? Aku akan merobek uratnya dan mengulitinya hidup-hidup. Seorang pria parubaya yang anggun berkata dengan dingin. Dia bahkan lebih sombong daripada Ras Dausu dari Diomo. Pakar manusia ini ditakdirkan untuk mati. Dia terlalu sombong. Dia pikir dia cukup kuat untuk menjadi begitu sombong di depan Ras Stellar. Dia bahkan berani menghancurkan para jenius tak tertandingi dari Ras Tiankin dan Ras Diomo. Dia mendekati kematian. Jadi bagaimana jika dia seorang Dausu? Dausu tingkat rendah seperti semut di Stellar Aceh. Para penggarap di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat saat mereka mengejek dan mengejek Su Fang. Sing Sa, yang masih berlutut di tanah, berdiri dan tersenyum bangga. Ketakutan dan ketakutan yang baru saja dia rasakan semuanya hilang. Yang satu ingin saya menghancurkan kultivasi saya sendiri, dan yang lain ingin merobek urat daging saya dan menguliti saya hidup-hidup. Sungguh sombong. Tapi, apakah kamu berhak bersikap sombong di hadapanku? Su Fang tersenyum arogan. Keagungan seorang ahli yang tiada taranya terlihat sepenuhnya pada saat berikutnya. Ledakan. Budidaya ahli Dausu tiba-tiba meledak. Kehendaknya dan hukum surgawi mendarat pada Ras Dausu dari Diomo dan pria parubaya yang anggun. Di bawah paksaan Su Fang, dua leluhur Tao yang kuat menjadi lemah seperti ayam saat ini. Setelah gemetar beberapa saat, tekad mereka runtuh, dan hati Tao mereka bergetar. Mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah tiga tarikan nafas, dan kemudian mereka berlutut di tanah pada saat yang bersamaan. Prajurit Dausu dari suku Steri, suku Tianqin, dan suku Siemo memandang Su Fang. Tiba-tiba, ekspresi mereka berubah. Kesombongan di mata mereka digantikan oleh keterkejutan dan kekaguman. Mereka merasakan aura keabadian dari keinginan Su Fang. Ini berarti Su Fang bukanlah Dausu biasa. Daohard dan kultifasinya telah mencapai puncak Dausu, dan dia memiliki kekuatan tertinggi untuk menghancurkan Dausu. Tawa mengejek dari para pembudidaya ras asing di sekitarnya tiba-tiba berhenti, dan ekspresi mengejek di wajah mereka langsung berubah menjadi keterkejutan dan kekaguman. Leluhur salju dan Dausu dari ras pohon surgawi juga terkejut. Mereka juga tahu bahwa kekuatan Su Fang sangat mencengangkan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Su Fang akan begitu mengejutkan. Celupkan gelombang. Sing Sa, yang baru saja mendapatkan kembali keberaniannya, berlutut lagi di tanah. Su Fang memandang Dausu dari suku Siemo dan pria parubaya yang terpelajar dan berkata dengan acuh-ta'acuh, martabat orang kuat tidak boleh tersinggung. Saya selalu menjadi tipe orang yang memukul saya dua kali. Salah satu dari Anda ingin melakukannya menghancurkan kultifasiku, dan pihak lain ingin mencabut uratku dan mengulitiku hidup-hidup. Haruskah aku membayarmu dua kali lipat? Tuan, mohon maafkan kami. Keinginan suku Siemo dan pria parubaya yang terpelajar telah runtuh. Pada saat ini, mereka hanya dipenuhi rasa hormat kepada Su Fang. Mereka tidak lagi memiliki martabat seorang prajurit Dausu. Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, kedua junior itu mempermalukan Dao kompanionku, jadi apakah salah jika aku melumpuhkan mereka? Tuan, Anda tidak salah. Mereka telah menyinggung perasaan Anda, Tuan. Mereka pantas mendapatkannya. Dausu dari suku Siemo dan pria parubaya yang terpelajar berkata dengan suara gemetar. Apa yang disebut alasan hanyalah rangan tak berdaya dari pihak yang lemah. Dalam menghadapi kekuatan absolut, kekuatan adalah satu-satunya alasan. Entah itu di dunia fana, dunia manusia, atau di antara berbagai ras di keos, ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Saya bukan orang yang tidak kenal ampun. Saya tidak akan membunuh kedua junior itu. Saya tidak akan melanjutkan masalah Anda yang menyinggung perasaan saya. Kalau tidak tahu kapan harus berhenti, Huff. Jumlah prajurit Dausu yang tewas di tanganku, termasuk puncak Dausu, setidaknya lima puluh, bahkan seratus. Begitu suara acu-ta'acu Sufang turun, aura pembunuh yang kuat menyebar. Semua petani gemetar. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es dan akan mati di saat berikutnya. Sufang menarik auranya. Dausu dari suku Siemo dan pria parubaya yang terpelajar buru-buru membawa Mosuan, Kin Yang, dan anggota suku Siemo lainnya pergi. Sufang melirik Sing Sa, yang terakhir tidak bisa menahan gemetar. Dausu dari suku langit berbintang buru-buru menangkupkan tinjunya. Tuhan, mohon belas kasihan dan maafkan Sing Sa kali ini. Junior, meskipun kamu memiliki bakat, sebaiknya kamu tidak terlalu sombong. Suatu hari, kamu akan bertemu seseorang yang tidak mampu kamu sakiti. Kali ini, aku akan memberimu pelajaran. Pergi. Sufang melambaikan lengan bajunya. Aura ilahi menyelimuti Sing Sa dan menyapunya ke udara. Sing Sa menstabilkan dirinya. Dia memuntahkan setegup darah. Jelas sekali dia terluka parah. Namun, dia mengertakkan gigi dan menangkupkan tinjunya ke arah Sufang. Tuhan, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Dausu dari suku langit berbintang juga menangkupkan tinjunya ke arah Sufang. Kemudian, dia pergi bersama para penggarap kuat lainnya. Banyak pembudidaya suku Siemo memandang Sufang dengan kagum. Kemudian, mereka melihat Suansin dan Dewi Luo. Saat ini, tidak ada yang mengatakan bahwa makanan enak telah dimakan babi. Sebaliknya, mereka iri pada Suansin dan Dewi Luo. Mereka hanyalah dua daolord. Bagaimana mereka bisa menjadi daolord dari para kultifator yang tiada taranya? Adapun Suansin dan Dewi Luo, mereka telah berubah menjadi dua patung es. Mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka tiba di gua tempat tinggal yang disewa oleh suku suci jiwa es di suku langit berbintang. Setelah mengobrol dengan leluhur salju dan dauzu dari suku pohon surgawi, Sufang menetap di salah satu istana di gua tempat tinggalnya. Sufang memberitahu kedua daolordnya tentang apa yang terjadi beberapa tahun terakhir. Meskipun dia menggambarkannya dengan santai, Suansin dan Dewi Luo tahu betapa mengejutkannya pengalaman Sufang. Selama ini, dia menghabiskan banyak waktu bersama Suansin dan Dewi Luo. Suansin benar-benar menyerah untuk mengejar Sufang. Sufang tidak jauh dari puncak dao agung. Bagaimana dia bisa mengejarnya? Lebih baik menjadi mitra daolord Sufang. Cukup bersamanya seumur hidup. Dalam waktu kurang dari seratus tahun, kultifator terkuat dari suku jiwa es mengirimkan pemikirannya kepada Sufang. Sufang, Sengoku telah keluar dari pengasingan. Dia setuju untuk bertemu denganmu. Sufang mengira dia harus menunggu bertahun-tahun. Dia tidak menyangka Sengoku akan keluar secepat itu. Dia terkejut sekaligus gembira. Dia meninggalkan gua tempat tinggalnya dan datang ke langit di atas planet utama suku langit berbintang. Setelah menunggu beberapa saat, tetua berjubah putih itu muncul dari ketiadaan. Dia membawa Sufang menjauh dari planet utama dan menuju kedalaman langit berbintang yang luas. Di kedalaman Bima Sakti, Sufang melihat tiruan dari pemikiran Sengoku. Kian Chenzi tampak berusia awal dua puluhan. Meskipun itu hanya inkarnasi pikiran, itu memberi Sufang perasaan seolah-olah dia sedang menghadapi langit berbintang yang luas dan tak terbatas, dan dia merasa kecil dan rendah hati. Salam, Sengoku Senior. Sufang membungkuk hormat. Itu bukan karena dia ingin meminta sesuatu, tapi karena itu adalah etiket yang pantas bagi seorang kultifator imortal. Itu juga merupakan bentuk penghormatan terhadap Dao Surgawi. Tatapan Sengoku yang dalam menyapu Sufang. Dua bintang tampak bersinar di matanya. Dia mendecahkan lidahnya dan menghela nafas. Kamu memang luar biasa. Sangat luar biasa. Kamu telah mencapai begitu banyak hal dalam waktu singkat untuk berkultifasi. Kamu bahkan telah mencapai alam Dao Imortal. Jika kamu tidak mati sebelum waktunya, kamu pasti akan menjadi seorang kultifator imortal yang kuat di masa depan. Mati sebelum waktunya. Sepertinya ada makna tersembunyi dalam perkataan Sengoku. Jantung Sufang berdetak kencang. Dia mendapat firasat buruk. Orang tua berpakaian putih itu juga mengerutkan kening dan mendengus. Kian Chenzi, kamu tidak perlu memanfaatkan senioritasmu. Segel kaisar petir itu tidak berguna bagimu. Mengapa kamu tidak berterus terang saja dan menyerahkannya? Segel kaisar guntur tidak berguna bagiku, tapi sangat berguna bagi junior manusia ini. Haha, Sengoku tersenyum malu. Lalu dia menatap Sufang. Kamu luar biasa, tapi kamu berasal dari ras rendahan seperti ras manusia. Beraninya kamu begitu sombong dan menindas junior kita di Sterris Kairace. Tiba-tiba, Kian Chenzi sebenarnya mulai mencelanya. Bagi seorang kultifator imortal seperti Sengoku, seorang kultifator Dao Master seperti Xing Sa, bahkan seorang jenius yang tiada taranya, bagaikan setitik debu. Mereka sama sekali tidak peduli padanya. Saat ini, dia mencelah Sufang karena junior seperti Seng Sa. Tidak dapat dihindari bahwa dia berpikiran sempit dan tidak memiliki sikap seorang kultifator abadi. Sufang tidak berkata dengan rendah hati atau sombong, saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Mohon maafkan saya, senior. Jika hal itu terjadi lagi, Sufang tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Tidak ada yang perlu disesali. Selain itu, Sufang tidak membunuh siapapun. Dia sudah menahan diri demi Sterris Kairace. Orang tua berbaju putih itu berkata dengan suara rendah, Sengoku, apa yang kamu inginkan? Katakan saja padaku. Sengoku tersenyum tipis. Kamu menginginkan segel kaisar guntur milikku. Bukan tidak mungkin. Tapi kamu harus menukarnya dengan dua rekan taomu. Segel kaisar guntur sangat penting bagi Anda. Anda tidak akan menolak, bukan? Pria tua berbaju putih itu mendengus. Tukarkan dengan rekan taomu. Sengoku, beraninya kamu mengatakan itu. Anda menindas yang lemah. Bagaimana Sufang bisa menukar teman taonya dengan orang lain? Sengoku berkata dengan acu-ta'acu, Sterris Kairace peduli dengan reputasi mereka. Kami telah kehilangan reputasi kami kali ini. Tentu saja, kami akan mendapatkannya kembali darinya. Tukarkan rekan taonya dengan segel kaisar guntur. Bagi seorang kultifator yang kuat, sahabat tau bagaikan pakaian. Mereka dapat diubah kapan saja dan ditukar dengan manfaat. Namun, bagi Sufang, Suansin dan Dewi Luo setara dengan nyawanya. Dia tidak akan menukarnya bahkan jika dia memiliki harta karun surga wihongmeng atau kesempatan untuk menjadi abadi. Sengoku jelas sengaja mempermalukan Sufang. Sufang mulai marah. Dia berkata dengan tegas, segel kaisar guntur memang sangat penting bagi saya. Bahkan terkait dengan hidup dan mati saya. Namun, tidak mungkin bagi saya untuk menukarnya dengan rekan tau saya. Sengoku senior, jika Anda ingin mempermalukan saya, mengapa Anda harus menggunakan cara ini? Sengoku berkata, Yah, karena kamu tidak ingin menyerahkan wanitamu, aku tidak bisa memberimu segel kaisar guntur dengan mudah demi reputasi sterris kairace. Namun, demi teman lama kita, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu bisa melewati jalur langit berbintang 10 ribu seni, aku akan memberimu segel kaisar guntur. Jalur langit berbintang dari 10 ribu seni. Ekspresi lelaki tua berbaju putih itu langsung berubah. Terima kasih.